Hadi Winarto, dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Ibu Iis Siti Salamah Azhahra. Baik, untuk yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pemberian motivasi dan juga sekaligus membuka kegiatan webinar kewirausan tahun 2020 pada hari ini bagi Fakultas Pendidikan Bahasa oleh Ibu Wakil Rektor I, Ibu Dr. Hajah Isiti Rohaiti MPD. Kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para narasumber, selamat datang di Ikip Siliwangi. Demikian juga para dosen kewirausahaan yang mungkin hari ini sedang bergabung di Aula Graha Panca Bakti Ikip Siliwangi. Dan para mahasiswa yang mengikuti matang kuliah kewirausahaan dan mungkin ada beberapa yang mungkin dari luar Pak Ikip Siliwangi. Webinar kewirausahaan ini adalah yang kedua setelah sebelumnya yang KPRS dilaksanakan pada waktu itu tujuh. Ini kalau tidak salah. Nah, webinar kewirausahaan ini dilaksanakan secara keren. Mereka ingat sekarang masih berlaku masa pandemi COVID-19. Jadi yang biasanya mata kuliah kewirausahaan diakhiri dengan gebiar produk kewirausahaan, sekarang diakhiri dengan webinar kewirausahaan. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap webinar kewirausahaan ini dapat memberikan wawasan tersendiri bagi para mahasiswa seperti juga waktu kemarin FMS yang menghadirkan praktisi-praktisi kewirausahaan. Di sini ada tiga praktisi kewirausahaan. Nanti para mahasiswa bisa bertanya bagaimana berwirausaha yang baik. Karena seperti kita tahu, untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil itu harus memiliki tiga skill. Yaitu dia harus kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan mengkalkulasikan resiko. Jadi ketiga kemampuan itu betul-betul harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dan wirausahawan itu, tolong mindset-nya jangan hanya terpaku dalam bidang bisnis saja. Karena ada juga yang akademik, entrepreneur, ada juga yang government, entrepreneur. Karena kewirausahaan atau entrepreneur ini tidak hanya melalui dalam bidang bisnis, ada juga dalam bidang akademik. Seorang mahasiswa calon guru harus memiliki kemampuan akademik entrepreneur. Di mana dia harus bisa memanage kelasnya. Jadi menghadapi siswa yang karakteristik tertentu, strateginya seperti apa. Itu juga termasuk kemampuan entrepreneur. Jadi sekali lagi kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat bergabung untuk semua narasumber dan peserta dalam kegiatan webinar kewirausahaan ini. Semoga ajang ini bisa nanti menjadi ajang berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sekaligus nanti mungkin menjadi titik awal dari para mahasiswa untuk berwirausaha secara mandiri. Kepada para narasumber, mohon nanti kalau ada mahasiswa kami yang bertanya, bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci dan sebaik-baiknya. Demikian dari saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim webinar kewirausahaan Fakultas Pendidikan Bahasa ini dengan resmi saya buka. Demikian Pak Kalib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Hajai Seteruati NPD yang sudah memberikan kita semua motivasi dan juga membuka kegiatan webinar kewirausahaan 2020 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, tidak banyak dan panjang lebar untuk kesempatan pada kali ini. Sebelumnya, kami ingin melaporkan bahwa jumlah peserta webinar seminar kewirausahaan dari Fakultas Pendidikan Bahasa tahun 2020 ini berjumlah 440 orang. Lalu, untuk pemateri pertama pada hari ini adalah Bapak Hadi Winarto. Bapak Hadi Winarto juga sudah ada di tengah-tengah kita semua. Untuk penjelasan sedikit bahwa Bapak Hadi Winarto ini berasal dari Tani Mulia, Pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Sangat dekat dengan kita, tidak jauh ya. Hanya beberapa langkah, ratus langkah ke rumah beliau. Dan juga beliau ini adalah owner atau pemilik warung Sadaya. Kalau saya atau kami pikirkan warung Sadaya itu mungkin Sadaya ada. Jadi semua ada barangkali. Cuma nanti penasaran kan, apa sih warung Sadaya, apa sih yang beliau wirausahakan, nanti kita langsung saja berbincang kepada beliau. Dan yang terakhir, selamat datang kepada para mahasiswa, mahasiswi, Fakultas Pendidikan Bahasa yang sudah tetap standby sampai akhir. Untuk materi selanjutnya, Bapak Hadi Winarto, kami silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini saya ingin menampilkan slide itu bisa Pak. Saya ingin menampilkan slide itu. mengganggu transfer data, saya akan coba offline modelnya. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sedikit bercerita tentang bagaimana kami sebagai warga menyikapi situasi di mana mobilitas kita sebagai makhluk sosial itu dibatasi. Jadi presentasi kali ini saya sampaikan dengan judul warung Sadaya. Jadi warung Sadaya itu adalah nama sebuah unit usaha yang kami dirikan bersama-sama. Jadi ada tiga pendiri. Salah satunya adalah saya. Dua yang lain kebetulan hari ini berhalangan untuk ikut menyaksikan karena mereka sedang menjalankan tugas mengemudikan warung Sadaya. Kemudian judulnya adalah Sebuah Langkah di Tengah Pembatasan. Judul ini kami pilih karena memang kami berdiri di saat proses PSBB itu sedang berlangsung. Sehingga benar-benar di saat kami terbatas untuk bisa melangkah begitu. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kebanyakan unit usaha yang lain. Unit usaha ini awalnya didirikan sebagai bentuk kami supaya bisa berpartisipasi di dalam membantu saudara-saudara kami dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya hanya itu sederhana awalnya. Nah tetapi kemudian akhirnya menjadi seperti sekarang. Jadi pemilihan kata sebetulnya juga mungkin bagi rekan-rekan yang di Bandung Barat kata pembatasan ini adalah kata pertama di dalam singkatan PSBB. Walaupun mungkin kira-kira sebagian teman di Bandung Barat mengatakan PSBB itu adalah persatuan sepak bola Bandung Barat katanya begitu. Tapi kami berpikiran lain. Nah kemudian ini adalah latar belakang kami mendirikan unit usaha ini. Jadi tadinya kami hanya sekedar membantu mendekatkan apa ya mendekatkan warung-warung itu dengan konsumen. Jadi kami menerima jasa semacam jasa pengiriman barang lah begitu. Walaupun sebetulnya dalam prakteknya kami tidak mengambil jasa itu. Kami hanya menjalankan misi benar-benar misi kemanusiaan begitulah kira-kira. Jadi tidak ada biaya dan biaya operasional kami kami kumpulkan dari kantong-kantong pribadi begitu. Nah kemudian dibarengi pula dengan kenyataan bahwa ternyata bantuan-bantuan yang sampai kepada kami itu tidak sesuai dengan ekspektasi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Nah sehingga kami berikhtiar bagaimana supaya kami bisa berperan lebih jauh. Tapi kalau kami harus mengumpulkan bantuan dan sebagainya mungkin akan di luar kemampuan kami. Sehingga kami kemudian berpikir bagaimana kalau kita membuat sebuah unit usaha dagang. Lalu di mana posisi bantuannya? Di mana posisi kerja sosialnya? Tapi sampaikan oke kerja sosialnya ya itu tadi. kita mengambil keuntungan seminimal mungkin tetapi tetap operasional bisa berjalan. Nah sehingga dari situlah kemudian kami bersepakat di tanggal 21 April ya. 21 April 2020 kami sepakat mendirikan unit usaha yang bernama Warung Swadaya. jadi motivasi awalnya itu adalah bantuan sosial sebetulnya. Sehingga kalau secara bisnis seharusnya kami memang mengumpulkan banyak dana banyak bahan untuk disalurkan kepada warga. Tetapi kalau dengan cara seperti itu perhitungan kami tidak akan bisa berlangsung lama karena ya keterbatasan sumber daya barangkali begitu. Maka yang kami lakukan kemudian adalah menggali potensi-potensi warga. Nah dalam hal ini sebagian besar tetangga dan warga di sekitar kami itu termasuk kelompok yang dirumahkan. sehingga yang tadinya ada penghasilan bulanan ataupun mingguan tiba-tiba pada suatu ketika tidak ada sama sekali. Mau keluar rumah nggak bisa tapi penghasilan juga nggak ada. Nah kemudian ya karena kami memang berasal dari satu lingkungan yang sama yang berdekatan RW katakanlah begitu. Dalam seharian sebelum ada COVID itu kami ada yang namanya PKK dan sebagainya kemudian ada semacam basar-basar. Nah dari situ kami kemudian melakukan semacam penggalian potensi. Jadi misalnya ada beberapa warga yang sebetulnya dia bisa membuat masakan dan sebagainya. Nah lalu itulah yang kami bidik. Kami endorsement kepada para warga tersebut untuk berproduksi lalu kami akan menyalurkan produksinya. Sehingga dari sisi usaha kami tidak memiliki unit kerja tersendiri. Jadi kami hanya bergantung kepada mitra. Dalam hal ini kami sebut mitra adalah mereka-mereka yang bisa menyediakan barang dan jasa. Dan kami akan menyalurkan kepada konsumen. Nah penyalurannya tentu saja kami tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan konvensional misalnya kami membuka gerai dan sebagainya kami tetap menggunakan pendekatan dalam bahasa sekarang mungkin online online shop lah begitu. Jadi kami menggunakan WA selama ini untuk berkomunikasi dengan mitra maupun dengan konsumen. Jadi kami membentuk sebuah grup yang isinya adalah warga dan sebuah grup lagi yang isinya adalah warga yang berperan sebagai produsen. Sehingga dari situlah kemudian kami berkomunikasi dengan masing-masing warga. Kemudian kami tawarkan ada barang-barang yang bisa disediakan oleh warga kita sehingga mereka tidak perlu harus jauh-jauh keluar rumah kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah lalu mereka bisa melihat apa saja yang bisa disediakan dan kemudian kami akan mengirimkan barang-barang yang diinginkan oleh para konsumen tersebut. Nah selama ini sampai saat ini sampai-sampai hari ini Juni ya akhir Juni ini prosesnya masih sederhana sekali sebetulnya jadi kami mendatangi produsen kemudian kami bayar produk yang dipesan kemudian kami mendatangi konsumen dan menerima pembayaran jadi masih konvensional sekali tetapi memang di awal ada ada masukan dari beberapa rekan bahkan dari kami sendiri untuk menggunakan sistem yang bisa dikatakan full teknologi jadi menggunakan web dan sebagainya tetapi dalam perjalanannya kemudian kami berpikir bahwa dengan cara itu akan menghilangkan sebuah sebuah kebiasaan yang tidak bisa dijalankan di web yaitu silaturahmi karena nanti kami akan berikan contohnya percakapan di dalam WA bagaimana antara konsumen antara admin dan antara mitra itu berlangsung nah sebetulnya itu bagian ada dua hal yang bisa kami capek pertama kami berdagang yang kedua kami bisa tetap menyambungkan silaturahmi karena di antara mereka akhirnya bisa berkenalan dan berkomunikasi bahwa ini bisa ini bisa membuat itu dan sebagainya begitu kira-kira seperti itu jadi dari situlah kalau kami disebut sebagai sebuah perusahaan sebuah apa ya unit usaha itu mendapatkan uangnya hanya dari situ kemudian juga di dalam perjalanan ada juga semacam koreksi bahwa usaha seperti ini itu akan bersaing dengan warung-warung yang sudah ada warung-warung konvensional yang sudah ada sebelumnya nah ini tentu saja akan menjadi kontraproduktif kalau kami menggunakan pendekatan seperti itu maka dalam perjalanannya kami tetap menggunakan warung-warung itu adalah sebagai mitra juga jadi kami tidak menyediakan semacam gudang kemudian inventory macam-macam barang yang kami siapkan tidak kami menggunakan gudang itu adalah mitra-mitra itu sendiri jadi misalnya ada seorang konsumen meminta barang A kami akan cek dulu di warung-warung itu ada nggak yang bersedia menyediakan barang A kalau misalnya ada oke warung-warung Bapak A misalnya bisa menyediakan barang itu kemudian akan kami tanya Bapak ini barang dijual dengan harga berapa biasanya kemudian harga belinya berapa nah selisih harganya bagaimana kalau kita bagi dua saya setengahnya Bapak setengahnya tapi saya yang mengirim ke konsumen gitu nah mereka tidak keberatan ternyata dan menurut kami juga memang seharusnya tidak perlu keberatan karena kan kami tidak mengambil bisnis mereka justru kami membantu mereka untuk bisa memasarkan produknya kalaupun misalnya ada suara bahwa oh kalau begitu kan mengambil sebagian keuntungan gitu tapi kami berprinsip toh ketika kami ambil barangnya kami bayar warung yang bersangkutan juga bisa membeli barang lagi untuk kulaan lah barang kalau dalam bahasa Jawa kulaan lagi dan bisa menjual lagi dan bisa mengambil keuntungan kembali jadi saya pikir kami justru bisa mempercepat proses perputaran modal modal mereka bisa menjadi mungkin keuntungan dan juga bisa mereka bisa menambah modal kembali begitu nah kemudian juga ke depan kami juga ya karena bagaimana juga sebuah bisnis itu membutuhkan semacam penghasilan kan begitu ke depan kami ingin menjadi pemasok bagi warung-warung terutama warung sembako karena kalau yang kecil-kecil mungkin kami tidak perlu lakukan itu karena akan berbenturan dengan yang sudah ada jadi warung-warung tersebut bisa menjual sembako dengan harga yang kompetitif dengan demikian proses apa ya proses untuk pertukaran perputaran ya perputaran modal mereka bisa lebih cepat juga begitu nah ini yang kami sering mendapatkan kritikan dari beberapa rekan yang sudah bermain ya bermain di dalam bisnis ini dalam skala yang lebih besar bagaimana usaha seperti ini bisa mengambil keuntungan dan bisa hidup gitu memang di awal kami juga bisa dikatakan bukan Bapak-Bapak Kelur tetapi semuanya kami support jadi kami tidak mengambil keuntungan bahkan selalu menambah modal katakanlah begitu supaya unit kerja ini bisa berjalan jadi kami menyisikan sebagian keuntungan untuk bantuan sosial kepada warga nah ini adalah bagian dari komitmen kami di awal ketika mendirikan usaha ini kemudian bersinergi dengan warung atau produsen nah ini biasanya tidak banyak perusahaan dagang yang melakukan hal seperti ini karena mungkin mereka profit oriented ya sementara kami ada dua profit juga iya sosial juga iya begitu sehingga agak sedikit berbeda cara kerjanya kemudian membantu peningkatan daya saing dan nilai jual produk-produk warga nah ini juga mungkin perusahaan-perusahaan besar sekarang iya melakukan itu walaupun pada kenyataannya mereka melakukan bukan tidak sama dengan tidak segaris lah dengan core business mereka misalnya jadi misalnya ada beberapa BUNN memberdayakan ini dan itu tapi sebetulnya produk yang diberdayakan tidak ada hubungannya dengan si BUMN sendiri nah di kami karena kami berawal prosedur-prosedur kami berawal dari katakanlah amatir begitu ya ibu rumah tangga kami akan membekali mereka itu dengan bagaimana berproduksi dengan baik meningkatkan kualitas produksi membuat kemasan yang baik dan sebagainya meningkatkan ya barangkali daya saing begitu ya di dalam karena kedepan tidak hanya dipasarkan di lingkungan terbatas kami akan pasarkan di luar wilayah karena bagaimanapun juga suatu ketika akan jenuh pasar ini kalau hanya begini saja nah ini kami lakukan dengan misalnya adalah kami sedang merenyanakan dalam bulan sebulan dua bulan ke depan itu untuk melakukan semacam seminar semacam pelatihan atau workshop barangkali untuk meningkatkan daya saing dan sebagainya bagi para mitra kami nah ini yang berbeda dengan kebanyakan unit bisnis yang apalagi yang hanya sekelas kami yang baru baru belajar pelajaran barangkali begitu kemudian ukuran pasar sampai saat ini memang pasar kami belum begitu luas jadi masih dalam lingkungan RW kemudian ada di RW-RW sekitar baru satu dua tetapi dari sisi traffic itu sudah lumayan karena kalau setelah kemarin kami hitung agak serius ternyata omset juga lumayan gede kalau untuk ukuran warung sekecil kami jadi sebulan mungkin sehari sehari itu rata-rata transaksi itu bisa sampai satu setengah juta rupiah memang kecil tetapi bagi kami itu sesuatu yang besar karena sama sekali tadinya tidak bersiap untuk seperti ini kemudian kami juga sudah mulai berhitung karena ternyata jumlah produsen meningkat dengan pesat karena kami juga melakukan endorsement dan sebagainya sehingga yang tadinya katakanlah apa ya keluarga yang pendiam pendiam dalam tali kutip tiba-tiba mereka aktif mereka bisa mengekspresikan bagaimana membuat kue bagaimana membuat penganan-penganan yang lain bahkan membuat masakan yang tidak ada di restoran barangkali karena masakannya mereka adalah masakan yang sehari-hari sebetulnya tapi khas bagi mereka dan mungkin unik bagi lingkungan sekitarnya sehingga mempunyai nilai jual jadi seperti itulah dan ke depan kami juga sedang berencana untuk membuka pasar namun memang tidak semudah yang kami bayangkan bahwa kan tadi proses transaksi campur masih sederhana kami mendatangi produsen sendiri kemudian kami mendatangi konsumen dan semuanya hanya sampai saat ini masih bergantung kepada WA dan kita tahu WA juga masih punya keterbatasan terutama kalau kami harus mengupload ini katalog karena banyak yang menguluh begitu upload katalog beberapa HP mereka hang kurang memory katanya nah ini juga kendala bagi kami kami usahakan ke depan bisa lebih lebih baik lagi kemudian perhitungan finansial ini memang kami saat ini belum bisa berpikir tentang bagaimana keuntungan yang akan bisa kami dapat tapi yang kami pikirkan adalah bagaimana usaha ini bisa tetap berjalan sementara itu dulu karena memang ya kami gak bisa melakukan dua pekerjaan secara bersamaan di satu sisi kegiatan sosial di sisi lain kegiatan bisnis begitu maka kami sekarang fokus lebih fokus kepada sosial sebetulnya sehingga finansialnya sekedar bisa bertahan bertahan hidup supaya nanti ketika ya insya Allah ketika pandemi sudah berakhir dan kita bisa normal kembali seperti sebelum pandemi ini akan berjalan sesuai kitanya sebagai sebuah unit usaha karena kebetulan ya kenapa usaha ini masih bisa berjalan sampai saat ini padahal cara jalannya seperti tadi itu adalah ya karena ditopang oleh semacam penyandang dana salah satu menurut kami itu adalah bisa dibilang grosir grosir gas grosir telur grosir sembako jadi sebetulnya di situ salah satu rahasia kenapa kami bisa bertahan sampai saat ini kemudian yang berikutnya nah ini secara teknis warung sadaya dijalankan oleh hanya tujuh orang dan secara teknis pula sampai saat ini kami belum pernah bisa bertemu lengkap tujuh orang walaupun sebetulnya berdekatan lokasinya ya karena situasi pandemi ini yang menyebabkan kami tidak bisa melakukan pertemuan bersamaan apalagi jumlahnya tujuh orang kemudian jumlah mitra sampai hari ini 27 27 itu dari sekitar 300 kepala keluarga yang aktif jadi ya memang tidak terlalu besar karena masih tertutup barangkali ya karena ya situasi tidak memungkinkan kami untuk saling berinteraksi secara offline kemudian bangsa pasar nah ini yang bisa kami jangkong itu 130 jadi kira-kira kalau setara dengan 130 rumah 130 rumah atau beberapa kelompok bahkan lebih karena ada beberapa konsumen itu yang tidak bergabung di dalam grup WA tapi dia nitip ke anggota kami yang ada di grup WA dan kemudian mohon maaf saya ingin sampaikan juga bahwa ketika kami menyebutkan anggota sebetulnya disini tidak ada yang namanya model kartu yuran kartu anggota dan sebagainya jadi sekedar anggota grup saja anggota grup WA begitu saja kemudian kataloging kami masih bergantung pada WA ada kami juga sudah punya dengan web tapi ya itu tadi dikeluhkan karena konsumen kami itu kan sebagian besar ibu rumah tangga yang mungkin tidak begitu familiar dengan transaksi-transaksi yang model beginian jadi mereka lebih terbiasa dengan hal-hal yang konvensional begitu kemudian komunikasi sepenuhnya masih menggunakan WA dan cara pembayaran masih COD dan ini juga kendala bagi kami karena keterbatasan tenaga dan waktu kadang COD untuk pembayaran ini terganggu jadi ketika tim delivery datang yang bersangkutan tidak ada di tempat tapi ya barang tetap harus kami kirimkan jadi barang tetap diserahkan kepada yang ada di situ kadangkali anaknya misalnya titipkan jadi pembayaran nanti menyusul begitu nah sementara kalau untuk penyediaan barang biasanya kami selalu COD-nya jadi begitu kami ambil barang dari supplier kami saat itu juga kami bayar biasanya begitu nah ini adalah kebutuhan perusahaan saat ini jadi kami sedang berdasarkan pengalaman selama bulan April Mei Juni ini tiga bulan terakhir ini kami mulai menyiapkan rancang bangun sistem informasi yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dari kinerja apa ya kebutuhan kerja bagi warung sadaya bagi perusahaan ini kemudian juga kami sedang mencari sistem pembayaran yang fleksibel seterhana namun tetap mengedepankan keamanan memang di luaran itu ada misalnya kita kenal apa itu OVO Dana atau GOPE barangkali ya tetapi ternyata ketika kami coba introduksi kepada beberapa konsumen ibu-ibu mereka menyatakan wah kalau harus begitu kami ribet karena selama ini misalnya kami sebagai ibu rumah tidak pernah punya rekening cukup bapak saja yang punya rekening atau mungkin anak yang punya rekening tapi mungkin tidak akan mau untuk dipakai seperti ini sehingga kami terpaksa masih mencari penyeburan bagaimana proses COD ini menjadi tetap tidak merepotkan tetap kami gunakan sementara ini sambil kami mencari pendekatan pendekatan sistem yang bisa memenuhi kebutuhan itu jadi sebetulnya kami sudah mulai mencoba mempelajari beberapa tawaran yang diberikan oleh perusahaan telekomunikasi yaitu kalau misalnya sekarang ada dompet apa gitu ya kalau tidak salah di Excel tapi tetap saja karena tidak semua konsumen kami menggunakan kartu yang sama jadi tetap saja tidak bisa dipakai mungkin di dalam kesempatan ini ada rekan-rekan atau adik-adik barangkali yang bisa mempunyai semacam solusi bagi persoalan-persoalan seperti ini karena kita bisa saja mengatakan bahwa pembayaran menggunakan sistem yang sekarang ada itu memang established dan bagus tetapi kadang tidak applicable di lapangan contohnya seperti yang kami hadapi dari sekian ratus konsumen hanya beberapa yang siap dengan aplikasi teknologi tersebut saya kira secara umum itu tentang sewarung usah daya dan tentang kami bagaimana bekerja ini kami berikan contoh-contoh cat transaksi yang ada di ini adalah di WA jadi misalnya beginilah kami bertransaksi jadi kami sebut nama karena memang saling kenal kemudian apa-apa yang mereka butuhkan di bagian ini kemudian di bagian yang ini misalnya ya ini transaksi juga komunikasi bahkan ada negosiasi begitu kemudian tim delivery itu akan memberikan semacam resume apa saja yang dibelanjakan apa saja yang harus dibelanjakan oleh tim delivery untuk diserahkan kepada konsumen misalnya jadi masih sederhana dan sampai saat ini anggotanya seperti yang tadi saya sebutkan sekitar 130-an tapi pagi tadi saya lihat sudah lebih ini adalah capture dari percakapan kemarin karena tadi malam sudah sempat untuk capture ini saya ambil yang ini jadi ini kenapa misalnya tidak bisa menggunakan ada banyak software bahkan yang gratisan untuk bisnis online online shop tetapi yang membedakan kami dengan mereka itu adalah satuan barang satuan barang yang dijual jadi misalnya begini kita tidak bisa misalnya apa ya membeli barang dengan satuan yang di luar yang umum misalnya kalau misalkan kita beli beras katakanlah satuannya kilogram barang kali atau pecahan terkecil setengah kilogram nah disini itu mereka melakukan proses transaksi itu seolah-olah di pasar biasa jadi beli cabai sekian beli bahan untuk sambal sekian untuk bahan untuk sayuran sekian gitu saja jadi tidak merinci masing-masing item nah ini yang menyebabkan kami juga sementara ini agak kesulitan bagaimana mengakomodasi cara belanja yang seperti ini ada yang bilang teman-teman yaudahlah kita coba kita apa ya edukasi konsumen supaya belanja dengan cara seperti online pada umumnya nah disitu kami keberatan karena kalau seperti itu artinya kami akan mengubah tradisi mengubah budaya mereka rekan-rekan para konsumen ke sebuah sistem yang sama sekali baru jadi yang kami inginkan adalah sistem yang bisa mengakomodasi konsumen kami nah ini yang sedang kami cari saat ini ada beberapa tawaran yang masuk untuk pengembangan sistem tapi sementara ini belum bisa kami terima karena itu tadi belum bisa memenuhi apa ya persyaratan lah persyaratan dalam tanda kutip persyaratan yang kami ajukan yaitu bisa memfasilitasi mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan konsumen kami begitu nah kemudian nah ini di bagian admin nah ini juga ini yang tadi apa ya kami saya bilang berbeda dengan kebanyakan bisnis yang lain disini misalnya ada percakapan tentang bagaimana voucher yang kemarin mau disebarkan begitu karena kami setiap minggu itu selalu menyebarkan voucher voucher belanja dan itu bisa dibelanjakan di semua mitra kami bisa offline bisa online menggunakan BA terserah nanti kami yang akan ganti biayanya begitu nah itulah yang jadi kami baru tiga bulan keuntungan juga belum jelas tapi sudah sudah berani melakukan ini karena memang itulah motivasi utama sebetulnya ketika kami mendirikan warung sadaya oh iya tadi di awal pembukaan juga disampaikan tentang nama ini warung sadaya dan dikatakan bahwa sadaya itulah semuanya memang betul jadi bahkan di dalam percakapan awal kami itu moto salah satu moto dari warung sadaya itu adalah palugada apapun lu mau gua ada kira-kira seperti itulah kalau dalam bahasa barangkali bahasa zaman kemarin ketika kami masih di usia-usia produktif itu ungkapan seperti itu sering kami apa ya kami praktekan lah begitu dalam bentuk perdagangan nah kemudian juga untuk melindungi dan apa ya melindungi langkah kami dan untuk bisa mempermudah langkah kami barangkali warung sadaya ini kami kami buat kami buatkan badan hukumnya sebagai sebuah badan hukum jadi kami sudah memiliki izin untuk memiliki izin untuk SIUP ya gitu jadi sudah punya kewenangan untuk membuka rekening atas nama institusi begitu sehingga dengan demikian ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan bisnis dengan pihak-pihak ketiga nantinya kami sudah bisa mempersiapkan diri begitu nah ini adalah yang berikutnya inilah manajemen dari sini manajemen ini adalah percakapan kami dengan mitra dengan keluarga ini jadi ini kan rumah-rumah semua ini mereka kami minta ketika sudah mereka bisa berproduksi kami minta mereka memberikan identitas karena bulan depan rencana kami akan membuat semacam basar offline insya Allah kalau semuanya sudah bisa diizinkan untuk berkumpul kami pun warung sadaya juga akan melakukan semacam offline gathering sehingga sesama produsen dan konsumen itu bisa bertemu secara langsung karena selama ini ada yang bilang tidak nyangka ternyata bapak ini atau ibu ini bisa membuat makanan seenak ini dan sebagainya nah nanti kami akan uji di saat offline apakah mereka benar-benar bisa berkomunikasi seperti ketika masih di media sosial nah ini adalah contoh katalog kami ini saya screenshot dari web seperti inilah kira-kira kami membuat katalog dan ini masih nama-nama personal ada beberapa tim editing kami yang sebetulnya aslinya tidak sebagus ini tapi ada tim editing yang mengubah seolah-olah jadi apa ya pantas lah begitu untuk dipamerkan di dalam sebuah katalog tapi konsumen tidak begitu mau permasalahkan nah ini adalah langkah awal kami supaya nanti bisa go bukan go internasional ya go keluar RW lah barangkali begitu tidak tidak dikandang aja jadi keluar kandang begitu kira-kira jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam penyajian ini akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah-kira terima kasih telah-kira terima kasih telah-kira terima kasih telah-kira materi pertama dari webinar kewirausahaan Iqib Siliwangi tahun 2020 ini banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari materi yang beliau sampaikan pada hari ini yang pertama yang dapat kami simpulkan yaitu adalah untuk membuka sebuah kita harus banyak sekali memperhatikan dan mempersiapkan berbagai macam langkah-langkah yang harus kita capai yang pertama adalah menyesuaikan situasi kondisi lingkungan dan penggunaan aplikasi khususnya aplikasi berbasis online karena banyak sekali masyarakat yang belum bisa memahami online seperti apa gitu kan kebanyakan masih offline tapi jangan sampai lupa juga kalau kita juga harus memperhatikan online offline harus seimbang jadi untuk membuka sebuah usaha itu kita harus pintar-pintar untuk membaca sebuah peluang usaha lalu baik offline dan online kita juga harus bisa memilih dan memanfaatkan peluang untuk bisnis tersebut seperti bisnis yang sudah Bapak Hadiwina Roto lakukan yaitu adalah warung sadaya yang tadi pada awalnya sudah saya sebutkan bahwa kayaknya warung sadaya ini sadayana ada gitu kan mau itu makanan mau itu minuman mau itu barang-barang pecah belah mau itu produk-produk apapun itu saya rasa atau kami rasa semua disini bahwa memang sadaya ada gitu sebuah nama yang unik dan kreatif untuk memulai sebuah usaha dan bisnis menurut kami seperti itu terima kasih Bapak Hadiwina Roto yang telah memberikan kita semua pencerahan bagaimana cara berbisnis memulai bisnis seperti apa mengolah suatu bisnis itu seperti apa walaupun kita masih dalam atau di tengah-tengah pandemik yang seperti ini pandemik dunia ya tentunya nah mudah-mudahan ilmu dan juga materi yang disampaikan oleh Bapak Hadiwina Roto itu bisa bermanfaat untuk kita semua amin amin ya Rabbah baiklah tidak panjang lebar kita Oh maaf sebelum itu kita ingatkan dulu nih untuk Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan mahasiswa ini bisa dicoba ya sambil buka Zoom juga ini tolong buka YouTube-nya nanti disitu kita live streaming boleh ya di like enggak enggak jangan pelit jempol lah minimal like dulu setelah like habis itu Saib subscribe Oke jangan lupa kita juga live streaming dan juga untuk nanti di sesi akhir akan ada door price ya sedikit-sedikit door price lah untuk para kawan-kawan rekan-rekan mahasiswa yang sudah stay cool ada di dalam webinar kewirausahaan ini ada tiga orang nanti yang akan mendapatkan atau tiga orang penanya yang akan mendapatkan door price kita yang walaupun hadiahnya masih kita rahasiakan ditunggu saja ya nanti sesi akhir Oke baik selanjutnya untuk pemateri selanjutnya ini adalah satu-satunya perempuan pada hari ini Oh maaf maaf untuk oke baik selanjutnya sosok pemateri atau narasumber yang kedua kita pada hari ini adalah beliau adalah seorang apa namanya wirausahawan yang menurut kami semua disini itu sangat-sangat sukses dan juga apa namanya memiliki pendidikan yang sangat tinggi kita sambut beliau adalah dokter insinyur Wahyu Saidi MSC yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua sedikit penjelasan bahwa beliau adalah alumnus dari mahasiswa sipil ITB pada tahun 1987 lalu beliau juga adalah seorang aktivis nih di kampusnya nih bagi mahasiswa-mahasiswa aktivis di kampus beliau adalah beliau pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa sipil ITB lalu juga beliau mendidikan dan mengurus unit karate kyokyu shinkai ini persasi yang sangat membanggakan nih untuk beliau selanjutnya nah beliau banyak sekali apa namanya menghadapi halau rintang yang sangat banyak untuk menjadi seorang entrepreneurship dari perjalanan menanam dan menjual cabe lalu juga bimbingan belajar semua ini kayaknya sudah pernah beliau coba saya rasa dan sampai akhirnya beliau dengan susah payahnya mendirikan bisnis makan kuliner ya lalu disitu ada 400 gerai rumah makan dari gerobak bermacam-macam jenis makanan disitu dan juga yang paling hebatnya ini beliau ini mendirikan rumah makan tersebut di 30 kota di Indonesia bahkan di Mekah Hongkong Kuala Lumpur kairo dan mesin sangat-sangat membanggakan baiklah tidak panjang lebar kita persilahkan untuk pemateri atau narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Doktor Insinyur Wahyu saya di MSG waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih apakah suara saya bagus semua saya suara saya bagaimana tes ini tes suara dulu Pak host apakah suara saya bisa didengar Kok nggak bisa didengar ya? Bisa Pak, bisa Postnya nggak dengar ya? Bisa, yang lain dengar nggak? Saya butuh Oke, kepada Yang di sini ada yang dengar suara saya Takutnya kalau saya udah ngomong Saya dengar Pak Saya juga dengar Pak Oke, artinya di dua tempat kedengeran Yang belum dengar mungkin ada sedikit masalah di ininya Di sambungan internet Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya bisa hadir di sini Kita bincang-bincang Berbagi pengalaman Mengenai kewirausahan Dari yang membaca Tadi Pak Kohos membaca Riwayat hidup saya Kita selalu Saya selalu menunggu Sebenarnya saya Bangga disebut Tukang bakmi Dan sekarang Tukang bakmi yang sudah tidak punya warung bakmi lagi Dalam bahasa sederhana Saya selalu bilang saya adalah tukang bakmi yang bangkrut Dalam lebih panjang lagi adalah dokter Alumni ITB Tukang bakmi dan sekarang Bangkrut Itu sekedar bahasa saja Karena proses bisnis saya Yaitu mengalami transformasi Jadi Kepada para mahasiswa Kepada Para partisipan di sini Yang bukan mahasiswa Saya Wahyu Saidi ini Itu adalah Seorang Sekarang saat ini Saya adalah dosen Di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tawarumah Negara Dengan mata kuliah SDM Dan kewirausahaan Saya Punya perjalanan panjang Sama seperti Mahasiswa Pada tahun 80-an Saya jadi mahasiswa Pada tahun 80-an Saya kelahiran tahun 62 Jadi umur saya Sudah cukup Senior Itu Cita-cita saya adalah Menjadi karyawan Dan kemudian Cita-cita itu Tercapai Ini cita-cita sangat standar Saya berangkat dari Palembang Kuliah di ITB Kemudian Bekerja Saya tesnya di Salah satu Saya tes di Telkom Dan saya lulus Tapi juga saya tes di Perusahaan Gajah Tunggal Group Dengan gaji Besarnya Lebih besar Tiga kali lipat Pada saat itu Dengan pola pikir Pada masanya Saya pilih gaji yang besar Dan kemudian Saya jadilah Karyawan Di Gajah Tunggal Group Dalam Tiga tahun Saya tindah Ini juga Mengikuti Gaya Mahasiswa Atau gaya Alumni Tahun 80-an Akhir Tahun 90-an Kalau Mau cepat Berkarir Mau cepat Dapat Punya duit Bekerjalah Dengan Anak Soeharto Dan saya Lakukan itu Dan diterima Maka saya Bekerja di Jalan Tol Saya Ikut Serta 6 tahun Membangun Jalan Tol Dari Grupnya Tutut Pada saat itu Anak Soeharto Proses yang Secara keuangan Membahagiakan Tetapi Pada Akhirnya Itu Salah Satu Karya Saya Saya ikut Serta di Jalan Tol Jor Jakarta Tahap Pertama Dan Di Jalan Tol Becaayu Dari Bekasi Cawang Kampung Melayu Yang sekarang Juga Masih Belum Selesai Itu 6 tahun Saya ikut Dalam Grup Itu Sampai Satu Titik Adalah Bahwa Terjadi Krisis Moneter Soeharto Jatuh Dan Saya Pensiun Mendadak Menurut Istilah Saya Adalah Mati Berdiri Secara Kerja Itulah Resiko Yang Dipilih Karena Saya Bergabung Dengan Grupnya Anak Penguasa Ini Mungkin Belajar Kepada Teman-teman Sekarang Silahkan Ambil Kesimpulan Untuk Kedepan Pensiun Sebagai Orang Bekerja Di Grupnya Anak Soeharto Orde Baru Pada Saat Itu Membuat Saya Susah Cari Kerja Lagi Karena Pada Saat Itu Krisis Moneter Perusahaan Pada Bangkrut Seperti Saat Ini Itu Bahwa Banyak Lowongan Usaha Sangat Terbatas Lowongan Kerja Terbatas Sementara Saya Di Umur 36 Tahun Itu Adalah Umur Umur Yang Seharusnya Sudah Jadi Profesional Sementara Saya Baru Berhenti Dari Grupnya Jalan Tol Relatif Tidak Profesional Karena Kita Pada Saat Itu Konsentrasinya Bagaimana Menyelesaikan Proyek Dengan Membaipas Beberapa Hal Dengan Pengalaman Itu Kemudian Saya Tidak Dapat Kerja Jadi Kemudian Kalau tidak Dapat Kerja Hidup Harus Terlalu Berlangsung Dan Alhamdulillah Karena Saya Lulusan Jurusan Teknik Dan Alhamdulillah Lulusan ITB Di Di Sana Diajarkan Untuk Berani Dan Kreatif Sudah Saya Kemudian Pilihannya Menjadi Entrepreneur Ini Adalah Pilihan Bebas Di mana Kita Tidak Tergantung Siapa Siapa Dan Saya Jadilah Entrepreneur Jadi Enggak Jadi Mungkin Perlu Diingat Dulu Untuk Yang Benar-benar Memandang Entrepreneur Untuk Bisnis Nanti Karena Akhirnya Nanti Di ujung Saya Seperti Warek Satu Tadi Bilang Entrepreneur Tidak Harus Bisnis Tapi Bagi Yang Benar-benar Mau Bisnis Bersiaplah Ada Dalam Satu Kepastian Dalam Bisnis Adalah Bawa Bisnis Pertama Anda Insyaallah Gagal Hampir Pasti Gagal Dan Itu Datanya Setelah Saya Jadi Entrepreneur Saya Teliti Itu Benar Jadi Kalau Siap Bisnis Siap Gagal Kalau Tidak Mau Gagal Jangan Bisnis Kedua Kedua Bawa Bisnis Yang Bisnis Berlangsung Lebih Dari Lima Tahun Dari Lima Tahun Itu Dari Seratus Yang Berdiri Tinggal Satu 99 Itu Berguguran Dalam Lima Tahun 90 Itu Gugurnya Di Tahun Pertama Jadi Loloslah Di Tahun Pertama Dan Kemudian Loloslah Di Tahun Kelima Maka Anda Akan Sukses Itu Dulu Jadi Kalau Tidak Berani Menempuh Ini Dalam Arti Anak Istri Tidak Mampu Sudah Jangan Pilih Itu Karena Ada Perjalanan Yang Berliku Dan Susah Tapi Ingat Bahwa Pebisnis Yang Sudah Jalan Lebih Dari Satu Tahun Itu Hampir 90% Sukses Dan Kalau Anda Berbisnisnya Lewat Dua Tahun Insya Allah Anda Sukses Dua Tahun Silahkan Menderita Atau Menderitanya Tiga Bulan Satu Tahun Setelah Itu Menderita Tidak Menderita Menderita Tidak Menderita Dan Kemudian Bahagia Lebih dari Dua Tahun Insya Allah Seorang Pebisnis Yang Tekun Insya Allah Sukses Itu Jadi Jangan Konsentrasi Di ketakutannya Kalau Memang Menjadi Mau Menjadi Pebisnis Ini Masih Berbicara Tentang Bisnis Anak Muda Dan Kemudian Dengan Kondisi Itu Kemudian Kita Balik Dulu Ke Mahasiswa Sekarang Karena Ini Kita Berbicara Pasiswa Jadi Setelah Anda Tamat Pilihannya Dua Adalah Bisnis Atau Bekerja Disitu dulu Jadi mulai Pikirkan sekarang Bisnis Atau Bekerja Setelah Tamat Boleh mulai Berpikir Kedua Kedua Untuk Wanita Itu Kalau Pilihannya Salah Satu Harus Sesuai Dengan Suaminya Wanita Tidak Mohon Maaf Tidak Punya Kebebasan Penuh Untuk Memilih Antara Berbisnis Dengan Bekerja Jadi Kalau Sudah Punya Calon Putuskan Rundingkan Bahwa Anda Ingin Bisnis Atau Bekerja Harus Disetujui Untuk Laki Itu Perlu Juga Disetujui Oleh Calon Istri Atau Listri Jadi Bicaralah Dengan Calon Pasangan Anda Kalau Sudah Ada Atau Bicaralah Dengan Orang Tua Kalau Belum Ada Bahwa Anda Akan Bisnis Atau Tidak Bisnis Jadi Kalau Perempuan Sifatnya Wajib Kalau Laki-laki Perlu Melakukan Itu Karena Apa Karena Anda Tanpa Totalitas Bisnis Tidak Akan Sukses Totalitas Itu Artinya Apa Didukung Oleh Istri Didoakan Oleh Anak Didoakan Oleh Ayah Ibu Tanpa Itu Insyaallah Tidak Akan Terlalu Sukses Pilihan Antara Interpener Dan Bisnis Silahkan Lakjarakan Pengalaman Saya Kemudian Itu Pendahuluan Dari Saya Kemudian Sekarang Saya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Fakultas EB Yang Kemudian Berada Di Cimahi Dan Sekolahnya Berlabel Pendidikan Sekarang Apa Yang Perlu Kita Lakukan Dengan Bisnis Atau Entrepreneurship Ini Dalam Arti Luas Jadi Saya Tidak Berbicara Bisnis Adalah Jualan Tidy Tidak Buka Warung Kopi Tidak Tetapi Berpikir Entrepreneur Secara Teori Saya Akan Bahas Lebih Lanjut Tapi Karena Situasi Ini Khusus Maka Pertama Harus Berpikir Dulu Bahwa Sekarang Masa Pandemi Gara-gara Ini Sudah Berlangsung Lebih Dari 6 Bulan Maka Dunia Insyaallah Pasti Berubah Jadi Kalau Adik-adik Anak-anak Sekalian Masih Membayangkan Dunia Akan Balik Seperti Setahun Yang Lalu Itu Salah Jadi Harus Berpikir Bahwa Dunia Akan Berubah New Normal Itu Benar Jadi Setelah Ini Dengan New Normal Itu Anda Orang Muda Kalau Saya Yang Di Umur 50 Menjelang 60 New Normal Ini Disiasati Bagaimana Lebih Sederhana Bagaimananya Anda Orang Muda Ini Jauh Lebih Dinamis Jadi Mulai Sekarang Mulai Berpikir Saya Akan Tamat Saya Akan Berumah Tangga Saya Akan Bekerja Apa Yang Akan Terjadi Ini Harus Diperkirakan Walaupun Tidak Ada Pastian Jadi Pertama-tama Yang Dipikirkan Kita Perkirakan Kapan Pandemi Ini Akan Berakhir Itu Saja Kita Belum Bisa Jawab Yang Sudah Pasti Dari Dunia Pendidikan Bahwa Sampai Desember Menteri Nadiem Sudah Mengatakan Bahwa Pandemi Belum Selesai Kodenya Sudah Jelas Tidak Ada Tata Muka Sampai Desember Jadi Sampai Desember Dunia Akan Tetap Seperti Ini Dengan Tambahan Orang-orang Yang Bandel Kemudian Melanggar Protokol Itu Kita Oke Kita Nanti Kita Hitung Juga Tapi No Problem Artinya Tapi Krisis Belum Langsung Kapan Berhenti Sekarang Adik-adik Pikirkanlah Ini yang harus dilakukan Mumpung Masih bisa Masih berada Di sebelum Kejadian Dunia Akan Berubah Jadi Kemarin Yang Sekarang Merencanakan Untuk Bekerja Pindah Kota Silahkan Silahkan Pikirkan Kembali Pindah Kotanya Bagaimana Apa Yang Akan Terjadi Yang Pasti Bahwa Yang Pasti Dala Dunia Ini Berubah Menjadi Lebih Online Jadi Platform-platform Online Sudah Pasti Lebih Banyak Tadi Bapak Yang Pertama Pak Hadi Sudah Mengatakan Bahwa Jual Beli Pun Sekarang Sudah Pakai Online Orang-orang Yang Dulu Tidak Mengerti Atau Tidak Mau Tahu Seperti Generasi Saya Akan Online Belajar Yang Dulu Kita Tidak Bayangkan Di Rumah Dosennya Di Tempat Lain Kemudian Ada Yang Kemarin Kita Seminar Ada Pembicara Di Thailand Ada Pembicara Di Singapura Sementara MC Di Bandung Penonton Ada Di Seru Dunia Itu Tidak Terbayang Sekarang Itu Terjadi Di Dalam Dunia Pendidikan Akan Terjadi Seperti Itu Juga Dalam Bidang Bisnis Jadi Saya Akan Masuk Ke Materi Entrepreneur Yang Lebih Teoritis Maka Pertama-tama Yang Harus Diingat Bayangkan Dunia Ini Setelah PSBB Jadi Tahun 2001 2021 2022 Itu Apa Yang Akan Terjadi Ya Mungkin Pertama-tama Misalnya Cafe-cafe Itu Yang Di Luar Ruang Akan Lebih Ramai Daripada Yang Di Dalam Luar Misalnya Tidak Mengajakkan Itu Satu Kepastian Cafe-cafe Yang Harga Lebih Mahal Tapi Bersih Mungkin Akan Lebih Laku Daripada Yang Pinggir Jalan Gitu Jadi Silahkan Pikirkan Itu Lalu Entrepreneur Saya Masuk Ke Entrepreneur Secara Teoritis Saya Mau Menunjukkan Dulu Beberapa Saya Adalah Penulis 35 Buku Tentang Entrepreneur Karena Saya Berpengalaman Berjualan Bakmi Betul-betul Bakmi Di Selama 12 Tahun Di 160 Cabang 30 Kota Empat Negara Jadi Bukan Dalam Satu Waktu Dalam 12 Tahun Saya Membuka 12 Gerai Sekelas Ruko Atau Dua Ruko Digabung Selama 160 Buah Ada Juga Di Mall Itu 160 Buah Di 30 Kota Jakarta Banyak Paling Jauh Ada Di Kendari Juga Ada Di Medan Dan Di Kediri 30 Kota Empat Negara Satu Di Mekah Arab Saudi Satu Di Malaysia Satu Di Hongkong Satu Di Mesir Yang Di Mesir Sampai Hari ini Masih Ada Yang Di Mekah Masih Ada Tapi Bukan Saya Lagi Mengelola Karena Tahun 2010 Dan 2012 Saya Memutuskan Saya Berhenti Jadi Tukang Mekah Mekah Karena Apa Karena Umur Saya Memasuki Usia Senior Untuk Menjadi Pebisnis Yang Tekun Dan Berani Bersaing Perlu Energi Secara Pribadi Saya Tidak Menganjurkan Yang Lain Dan Ini Bukan Standar Saya Memilih Untuk Tidak Berbisnis Mekah Mekah Lagi Sejalan Juga Alhamdulillah Istri Saya Sebagai Dosen Menyetujui Istri Saya Dosen Lulusan IKIP Bandung S1 S3 Lulusan IKIP Jakarta Saat Ini Dekan Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Itu Salah Satu Kemudian Kenapa Saya Memilih Mundur Untuk Menjadi Tukang Mbak Ami Jadi Kita Lebih Konsentrasi Menarik Diri Lebih Punya Waktu Lebih Santai Santai Dalam Tanda Petik Saya Kemudian Berkarir Sebagai Dosen Jadi Hari Ini Saya Adalah Dosen Fakultas Pasca Sarjana Di Universitas Taruman Negara Dengan Mata Kuliah Entrepreneur Dan SDM Saya Juga Sekarang Ketua Diminta Oleh Teman Jadi Ketua PII Learning Center Nah Balik Kesitu Saya Pensiun 2012 Saya Jadi Dosen Dalam Perjalanan Itu Kemudian Saya Mengarang 36 Buku Ada yang Bagus Ada yang Jelek Ada yang Bagus Banget Ada yang Jelek Banget No Problem Saya Tunjukkan Satu-satu Antara Lain Ini Adalah Textbook Kewirausahaan Saya Tunjukkan Dulu Ini Textbook Kewirausahaan Bisa Dibaca Kemudian Saya Punya Buku Antara Lain Juga Ini Kewirausahaan Islami Karena Saya Diminta Di S2 Trisakti Mengajarkan Kewirausahaan Islam Jadi Saya Kemudian Nulis Buku Kemudian Juga Saya Punya Buku Berani Berkenalan Dengan Bisnis Mudah-mudahan Bisa Dibaca Kemudian Saya Punya Lima Buku Ini Yaitu Ini Yang Lebih Ini Cara Gampang Menjadi Tukang Bakmi Cara Gampang Dan Ini Yang Terakhir Ini Berani Memulai Bisnis Berani Memulai Bisnis Oke Kepada Co-host Atau Host Bapak Host Saya Menyediakan Ini Untuk Menambah Door Price Tadi Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Tolong WA Saya Jadi Saya Akan Memberikan 20 Buku Saya Silahkan Dibagikan Dan Satu set Buku Saya Khusus Untuk Perpustakaan Jadi Yang Tidak Kebagian Biar Perpustakaan Tolong Yang Bertugas Nanti Kasih Saya Alamat Saya Kirim Oke Lash Siapa Kirim Alamat Saya Kirim Nanti Satu set Saya Minta Masukkan Perpustakaan Satu set Langsung Saya Kirim Lalu Balik Ke Entrepreneur Jadi Agar Sederhana Karena Ini Online Untuk Menjadi Entrepreneur Dan Itu Tidak Berdagang Itu Ingat Tiga Hal Anda Menjadi Entrepreneur Adalah BBM BBM Jadi Kalau Berpikir Bertindak Entrepreneur Maka Adik-adik Sekalian Anak-anak Sekalian Harus BBM Berani Bebas Mandiri Itu Tiga Hal Itu Berani Bebas Mandiri Dan Ini Tidak Hanya Diterapkan Untuk Berjualan BAM Mohon Maaf Bapak Ijin Bertanya Maaf Sekali Apakah Ada Share Screen Pak Tidak 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 Menyiapkan Sebenarnya Siapa Terima kasih Saya Belum Tahu Ini Tadi Saya Belum Tahu Pendengar Kalau Saya Siapkan Share Screen Tapi Kalau Nanti Mau Minta Screen Saya Di Beberapa Tempat Saya Bisa Kasih Saya Begitu Pendahuluan Saya Bila Saya Harus Berbicara Seperti Ini Lebih Tajam Tapi Ada Saya Saya Punya Screen Tapi Kalau Saya Share Di Sini Tidak Begitu Pas Siapa Jadi Tiga Hal Tadi Saya Masuk Kesini Pak Ini Yang Sederhana Untuk Para Mahasiswa Pertama Anda Berani Anda Harus Bebas Anda Harus Mandiri Ini Berlaku Umum Jadi Harusnya Anda Berpikir Itu Pertama Apalagi Di Masa Pendemi Ini Anda Harus Berani Berubah Berani Berubah Berani Berubah Yang Paling Gampang Adalah Berani Besok Kerja Jangan Dicimahi Bila Perlu Pergi Seribu Kilometer Dari Tempat Tinggal Sekarang Jangan Kemudian Memandang Kalau Perlu Ke New York Kalau Nggak Bisa Ke New York Ke Papua Atau Ke Maluku Utara Harus Berani Itu Dulu Kalau Cuma Mikirnya Kemudian Buka Warung Di Alun Alun Cimahi Sayang Sekali Jadi harus berani Kemudian Berani Berubah Berani Dua Ini Praktisnya Sebenarnya Teorinya Panjang Kedua Berani Untuk Menikah Dengan Orang Tidak Satu Suku Mentang Mentang Orang Cimahi Cuma Kemudian Buka Buka Jangan Buka Youtube Itu Cuma Drama Korea Atau Melihat Kita Mendengar Ini Melihatlah Coba Google Sedikit Palembang Itu Gimana Belitung Gimana Bali Gimana Si Orang Dayak Di Kalimantan Itu Bagaimana Jadi Harus Berani Berubah Dekatkan Diri Saya Ini Sekarang Adalah Orang Di Cimahi Saya Minder Dengan Orang Unpad Salah Itu Ya Kalah Ya Mungkin Kalau Uji Pengajian Atau Uji Ilmu Pedagogik Kalah Semua Orang ITB Dan Unpad Dengan Orang Iki Kiliwangi Ini Jangan Minderan Laki-laki Juga Oh Aing Sorry Saya Adalah Mahasiswa Cimahi Saya Enggak Berani Ngapel Mahasiswi Kedokteran Unpad Itu Salah Menurut Saya Apel Paling Juga Gagal Ditolak Sudah Ditolak Wajar Sebelum Berangkat Juga Sudah Tahu Bakal Ditorak Tapi Kalau Berhasil Itu Namanya Keberanian Kalau Enggak Dilakukan Tidak Akan Pernah Terjadi Jadi Mulai Besok Berani Seminar Offline Duduk Paling Depan Masih Kosong Duduk Paling Depan Paling Usir Mas Ini Tempat Duduk Rektor Pindah Ke Sebelah Mas Ini Warek Pindah Ke Sebelah Jangan Ke Belakang Sampai Paling Ujung Di Depan Kosong Mas Mas Ini Untuk Dosen Pindah Ke Kedua Ini Juga Masih Dosen Pindah Ketiga Yang Terjadi Sekarang Mas Coba Lihat Kalau Ada Acara Atau Kuliah Duduk Pang Belakang Berani Intinya Berani Kepanjangan Lama Dibahas Kedua Berani Mulai Jadi Kalau Punya Cita Apa Mulailah Saya Mulai Tulis Buku Mulai Aja Gimana Ngetak Cetak Seorang Fotokopi Print Berwarna Jadi Buku Tunjuk Dengan Orang Saya Punya Buku Lihat Diterbitkan Ada Benerbitnya Siapa Saya Sendiri Berani Atau Kalau Mau Sekarang Berani Mulai Kumpulkan Semua Bahan Dosen Kumpulkan Baik Resmi Maupun Catatan Teman Jilid Tidak Semua Dosen Punya Buku Tidak Semua Dosen Nulis Buku Tapi Semua Dosen Pasti Punya Materi Baik Itu Materi Tertulis Ataupun Cuma Materi Ngomong Baik Itu Materi Dalam Bentuk Buku Maupun Dalam Bentuk Powerpoint Kumpul Kemudian Fotokopi Jangan Cuma Fotokopi Kasih Jilid Kasih Judul Dikompilasi Oleh Wahyu Saidi Atau Siapapun Dan Jual Itu Harganya Jadi Naik Berani Mulai Kalau Sudah Pinter Makanan Lagi Tapi Sebenarnya Saya Enggak Menganjurkan Makanan Kalau Pinter Ngegoreng Colenat Mulai Besok Begitu Berangkat Kerja Berangkat Kuliah Bawa Colenat Saat Plastik Buka Di depan Teman Teman Begitu Teman Teman Mau Nyentuh Hei Ntar Dulu Ini Semua Boleh Dimakan Tapi Hiji 2.500 Ramon Ambil 5 10.000 Jadi Berani Mulai Jangan Berhayal Mulai Aja Ketiga Berani Gagal Alias Berani Rugi Nggak Ada Orang Pertama Kali Melakukan Apapun Ngadep Dosen Bu Saya Mau Menjilid Materi Ibu Hampir 100% Gagal Tapi Ramon Tidak Dimulai Nggak Jadi Jadi Datangin 20 Dosen Bilang Bapak Ibu Saya Mau Menjilid Buku Ibu Buku Bapak Dari 20 Rasanya Nggak Mungkin Menolak Semua 18 Menolak 2 Mendengarkan Kemudian Ujungnya Tetap Menolak Nah Dari Yang Dua Mendengarkan Ini Datang Lagi Kemudian Diskusi Lagi Kemudian Mungkin Butuh Modal Itu Nanti Saya Bahas Lain Jadi Berani Mulai Berani Untuk Ngapel Anak ITB Ngapel Yang Saya Bayangkan Kalau Saya Berhadapan Saya Akan Tanya Satu Satu Isinya Pasti Pucet Jadi Mulai Jangan Kebanyakan Panjang Setelah Berani Bebas Hidup Harus Bebas Jangan Terikat Saya Takut Tata Anak General Saya Takut Itu Rektor Saya Takut Dia Dosen Ingat Yang Harus Ditakuti Kalau Melanggar Hukum Kalau Melanggar Agama Kalau Melanggar Adab Tiga Hal Ini Jangan Dilakukan Tapi Di luar Itu Kenapa Tidak Boleh Jadi Harus Bebas Harus Kreatif Sama Yang Saya Kata Biar Sederhana Kalau Ikut Seminar Dodok Paling Depan Kalau Kuliah Dodok Paling Depan Di Depan Guru Di Depan Dosen Anda Dosen Di Depan Dosen Duduk Di Depan Dosen Sebelum Dosen Datang Paling Depan Kemudian Pulang Paling Akhir Setelah Dosen Ini Kalau Bisa Aktif Dalam Kuliah Dijamin Lulus Insya Allah 99% Lulus Duduk Paling Depan Dan Jangan Pernah Absen Dosen Juga Manusia Itu Dia Ngeliat Ini Si A Itu Yang Tiap Hari Karena Saya Juga Dosen Untuk Mahasiswa Duduk Kalau Duduk Paling Belakang Takut Ditanya Terus Nggak Lulus Baru Protes Mau Demo Itu Salah Jadi Itu Kreatif Berpikirlah Kreatif Dengan Tanpa Takut Kecuali Menanggar Tiga Hal Agama Hukum Dan Ada Lakukan Saja Sekali-sekali Datang ke kampus Jam Tiga Subuh Kalau Misalnya Rektor Atau Warek Ikut Subuh Besok Rektor Akan Datang Subuh Di Kampus Bila Perlu Dari Jam Sepuluh Malam Udah Tidur Di Kampus Kenal Ini Masih Sudah Kenal Dengan Warek Atau Rektor Berapa Banyak Kalau Udah Kenal Nanti Urusannya Lain Itu Dulu Jadi Berpikirlah Kreatif Dan Inovatif Berpikir Kreatif Dan Inovatif Itu Tidak Paling Gampang Adalah Mengatakan Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Itu Salah 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 Cuma Itu Satu Tambah Satu Bisa Sama Dengan Dua Kalau Itu Pelajarannya Satu Tambah Satu Bisa Sama Dengan Sepuluh Sama Salah Bukan Matematik Kalau Matematik Ya Salah Gimana Satu Tambah Satu Dengan Sepuluh Ya Lihat Aja Orang Jual Segelas Kopi Sepanjang Jalan Cimah Ada Yang Dua Ribu Ada Yang Lima Ribu Ada Yang 60 Ribu Aneh Tapi Ternyata Semua Laku Seharusnya Kalau Satu Sama Sama Dua Semua Orang Jualan Kopi Pahit Kopi Hitam Itu Misalnya Lima Ribu Semua Lima Ribu Ternyata Ada Jual 60 Ribu Laris Ada Jual Rp Rp Laris Itu Bernama Berpikir Kreatif Jadi Ukuran Dari Kreatif Itu Adalah Bahwa Kita Melakukan Itu Untuk Hidup Lebih Baik Untuk Dapat Duit Itu Hidup Lebih Baik Untuk Lulus Itu Lebih Baik Jadi Hidup Lebih Baik Berpikirlah Itu Kemudian Setelah Berpikir Kreatif Cuma Berpikir Kalau Cuma Berpikir Itu Namanya Pemimpi Jadi Ya Rencanakan Rencanakan Jangan Kemudian Terbatas Oh Saya Ini Orang Kampung Jadi Kedagot Tak Mungkin Itu Kemudian Oh Saya Ini Orang Sumatera Atau Saya Ini Orang Sunda Jadi Kalau Saya Ke Kalimantan Kekumaha Nah Itu Salah Jadi Tidak Boleh Ada Batasan Batasan Itu Oh Saya Ini Cuma Dari Ikib Siliwangi Dari FEB Lagi Masa Saya Mau Kerja Di Citibank Nah Itu Buang Karena Kemudian Ya Gitu Jadi Apa Rencanakan Itu Jangan Dibatasi Tapi Harus Logis Dan Rencana Tidak Harus Tertulis Ya Coret-coretan Doang lah Atau Bila perlu Dicatatan HP Aja Oh Rencana Ini Jangan Membuat Pake Standar Proposal Mendirikan Usaha Ntar Itu Kalau Udah Diminta oleh Bank Boleh Kalau Belum Apa Rencana Tertulis Ribet Gitu Ya Lalu Setelah Kreatif Rencanakan Bebas Laksanakan 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 Insya Allah Babak Pertama Gagal Udah Hampir Pasti Tapi Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Gagalan Gak ada Anak Kecil Itu Berdiri Kemudian Langsung Berlari Gak ada Pasti Jatuh Jatuh Berdiri Jatuh Berdiri Jatuh Gak ada Kita Yang disini Belajar Sepeda Langsung Bisa Udah Pasti Udah Pasti Kita disini Pernah Jatuh Sepeda Pak Saya Tidak Pernah Jatuh Pasti Dia Tidak Bisa Naik Sepeda Itu Tadi Jadi Laksanakan Dan Insya Allah Gagal Berbahagialah Kalau Gagal Karena Besok Akan Ada Keberhasilan Ayat Nage Jelas Untuk Muslim Sesungguhnya Setelah Kebanyakan Nanti saya cerita Buka Ayat Insiroh 6 dan 7 Kemudian Terakhir Adalah Mandiri BBM Gampang diingat Mandiri itu Pertama Bahwa Modal Tidak Hanya Duit Jadi Laman Tidak Ada Duit Terus Saya Tidak Bisa Melaksanakan Salah Saya Tidak Ganteng Salah Saya Tidak Cantik Salah Saya Tidak Bisa Nge Salah Pokok Naman Diri Itu Bagaimana Kita Mencapai Tujuan Kemudian Waktu Jangan Dibatasin Jangan Membayangkan Bahwa Saya akan Mulai Kerja Besok Jam 9 Salah Perlu Mulai Dari Jam 2 Malam Jam 3 Malam Anda Masih Muda Bukan Saya Tidak Mengajurkan Untuk Yang Umur 50 Atas Yang Umur 45 50 Atas Selain Ini Untuk Mahasiswa Bila Perlu Tidur 24 Jam Jadi Waktu Jangan Dibatasi Kalau Rezeki Itu Atau Keberuntungan Itu Bisa Kita Dapatkan Tengah Malam Bangunlah Tengah Malam Kalau Keuntungan Itu Kita Dapatkan Dengan Menyanyi Menyanyilah Namun Katana Cerik Mana Dapat Untung Cerik Kemudian Juga Mandiri Itu Artinya Lakukan Sendiri Jangan Nunggu Saya Ini Baru Akan Mulai Kalau Dapat Warisan Saya Ini Akan Mulai Kalau Dibantu Oleh Paman Saya Langsung Mulai Aja Kalau Nggak Mampu Mulainya Yang Hebat Mulai Dari Yang Kecil Jadi Gitu Terlalu Semangat Saya Jadi Mulailah Dengan BBM Berpikirlah BBM Dimanakun Anda Ditempati Besok Anda Akan Sukses Sebagai Penjual Kopi Akan Sukses Sebagai Guru Di Satu Yayasan Dan Besok Mungkin Adik Ketua Yayasan Atau Pemilik Yayasan Atau Minimum Jadi Menantu Yayasan Menantu Pemilik Yayasan Dan Seperti Itu Saya Kemudian Juga Banyak Yang Lain Jadi Kalau Besok Anda Mau Merantau Ke Misalnya Saya Merantau Mau Ketarakan Kemudian Ditarakan Ternyata Banyak Orang Pintar Banyak Yang Orang Gak Bisa Ditarakan Apa Bahasa Sunda Cari Pejabat Yang Bahasa Sunda Ditarakan Pak Saya Gak Bisa Bahasa Sunda Istri Saya Sunda Saya Orang Palembang Saya Teti Sunda Nyari Kerja Dipasarakan Pasti Dibantu Asal Kita Benar Benar Kerja Gitu Saja Mungkin Materi Dari Saya Jadi Cara Berpikir Entrepreneur Cara Berpikir Entrepreneurship Saya Kembalikan Kepada Kohos Baik Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Doktor Insinyur Wahyu Saya Di MSG Terima kasih Bapak Atas Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Bapak Terlebih Pengalaman Pengalaman Yang Sangat Luas Sekali Baik Ada Beberapa Yang Dapat Saya Rangkum Mengenai Apa Yang Sudah Bapak Sampaikan Yaitu Yang Pertama Adalah Nanti Bapak Akan Memberikan Kepada Kami Beberapa Buah Buku Yang Langsung Karya Dari Bapak Yang Mudah-mudahan Nanti Akan Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Terima Kasih Bapak Lalu Selanjutnya Adalah Yang Dapat Saya Rangkum Adalah Kita Sebagai Kaum Milenial Atau Generasi Muda Itu Jangan Sampai Kalah Atau Mental kita Itu kalah Sebelum Kita Berperang Lalu Berperang Dalam arti Ini Dikatakan Adalah Berausaha Selanjutnya Adalah Berani Memulai Beliau Beliau Mengatakan Bahwa Kita Itu Harus Jadi Orang Yang Berani Berani Dalam Hal Apa Dalam Hal Segala Apapun Itu Hal Yang Berhubungan Dengan Berani Usahakanlah Kita Harus Berani Terutama Bagi jiwa-jiwa Muda Ini Kaum-kaum Muda Generasi Masa Kini Kan Banyak Sekali Orang-orang Yang Takut Gak Punya Modal Takut Bingung Peluang Usaha Takut Banyaklah Hal-hal Yang Kita Takutkan Yang Memang Pada Menurut Tadi Bapak Dokter Insinyur Saya Dikatakan Bahwa Ketakutan Itu Janganlah Jadikan Ketakutan Itu Sebagai Suatu Masalah Untuk Kita Memulai Sebuah Usaha Selanjutnya Dari Juga Harus Berani Gagal Karena Dua Atau Tiga Atau Empat Atau Lima Tahun Kita Mencoba Untuk Memulai Sebuah Usaha Bapak Wahyu Tadi Mengatakan Bahwa Insyaallah Kita Akan Sukses Karena Banyak Sekali Kegagalan Yang Mungkin Kita Dapat Atau Mungkin Memuka Usaha Tiba-tiba Langsung Sukses Kita Tidak Tahu Atau Sukses Gagal Lalu Sukses Selagi Kita Juga Tidak Tahu Selanjutnya Bebas Jadi Always On Aja Bebas Bebas Aja Jadi Jangan Menjadikan Sebuah Usaha Atau Apa Yang Kau Mudah Mudah Dikatakan Itu Ingin Memulai Usaha Tapi Tidak Membebaskan Dirinya Sendiri Jadi Takut Selanjutnya Kreatif Dalam Ide Dan Pemikiran Usaha Lalu Melaksanakan Atau Eksekusi Peluang Usaha Menjadi Sebuah Usaha Dan Yang Terakhir Adalah Mandiri Berikut Yang Bisa Dapat Saya Rangkum Dari Apa Yang Pemateri Atau Narasumber Kedua Kita Berikan Yaitu Bapak Dr. Insinyur Wahyu Saidi MSG Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Bapak Yang Sudah Banyak Sekali Memberikan Kita Motivasi Khususnya Terhadap Kaum Milenial Di Zaman Sekarang Baik Sekali Lagi Kami Mengingatkan Fakultas Pendidikan Bahasa Jangan Lupa Untuk Tetap Stay On Dan Juga Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Youtube Yang Kita Live Streaming Langsung Pada Hari Ini Webinar KWU Sesion 2 Fakultas Pendidikan Bahasa Lalu Selanjutnya Nanti Akan Ada Sesi Pertanyaan Setelah Narasumber Yang Terakhir Lalu Juga Ada Dor Price Yang Nanti Hadiahnya Juga Bagus Bagus Dan Bermanfaat Mudah-mudahan Insyaallah Amin Selanjutnya Kita Langsung Saja Kepada Narasumber Yang Ketiga Beliau Adalah Satu-satunya Perempuan Pada Hari Atau Kesempatan Hari Ini Beliau Adalah Mbak Iis Siti Salamah Zahra Yang Saya Tahu Beliau Adalah Alumi Nikip Siliwangi Beliau Juga Adalah Remaja Masa Kini Mungkin Kalau Dilihat Remaja Masa Kini Yang Memang Banyak Sekali Saya Lihat Melahirkan Bisnis-bisnis Online Shop Lalu Juga Banyak Cukup Banyak Sekali Seperti Founder Bahan Ajar ID Terus Juga Ada Konsultan Digital Media Dan Memang Super Super Kekinian Barangkali Nanti Banyak Yang Bisa Mbak Is Sharing Kepada Kita Semua Mengenai Apa Yang Sudah Beliau Dapatkan Baik Tanpa Bahasa-bahasi Dan Panjang Lebar Lagi Kita Persilahkan Pada Mbak Is Siti Salamah Zahrah Dipersilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kenal Saya Isiti Salamah Zahrah Terima kasih Alhamdulillah Herbilalamin Subhanallah Alhamdulillah Wala'ilaha Allah Wa'akbar Yang Saya Hormati Bapak Rektor Yang Diwakili Oleh Ibu Is Ebti Rohaiti Yang Saya Hormati Wakil Rektor Beserta Jejarannya Yang Saya Hormati Ibu Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa Yang Saya Hormati Ketua Prodi Fakultas Pendidikan Bahasa Dan Bahasa Inggris Yang Saya Hormati Para Dosen Ikip Siliwangi Dan Tak Lupa Para Mahasiswa Ikip Siliwangi Yang Berbahagia Terima Kasih Atas Kesempatannya Kali Ini Ijinkan Saya Untuk Sharing Tentang Pengalaman Yang Telah Saya Lakukan Yang Saya Alami Sebelumnya Saya Ijin Membuka Ini Baik Tadi Sudah Di Perkenalkan Saya Isi Salamah Azahra Untuk Informasi Lebih Lanjut Bisa Kunjungi Di www.salamahazahra.com Bismillah Menuang Gula Diaduk Kental Gula Diaduk Sampai Merata Sampai Salam Jumpa Salam Kemenal Semoga Allah Meridoi Kita Terima Kasih Atas Kesempatannya Jadi Yang Pertama Berbicara Mengenai Kewirahusahaan Berbicara Tentang Mindset Bagi saya Mindset Mindset Ini Yang Saya Terapkan Dan Saya Pelajari Dari Berbagai Orang-orang Hebat Yang Telah Menjadi Inspirasi Bagi saya Ada Tiga Prinsip Yang Saya Terapkan Yaitu Pertama Belajar Berkarya Dan Berbagi Yang Ketiga Prinsip Ini Secara Tidak Langsung Melahirkan Saya Menjadi Seorang Wirausahaan Nah Sebelum Menjadi Wirausaha Sedikit Cerita Bahwa Sebelumnya Saya Pernah Mengikuti Waktu Di Ipsilwangi Bandung Mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nah Di Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tersebut Diajukan Beberapa Tema Dan Entah Mengapa Saat itu Saya Tertarik Dengan Tema Entrepreneur Yaitu Technopreneur Namun Hal itu Bertolak Belakang Dengan Background Saya Sebagai Seorang Pendidik Yang Berlatar Belakang Pendidikan Jadi Justru Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Saya Untuk Memunculkan Suatu Ide Ide Untuk Pendidikan Indonesia Tapi Berbasis Entrepreneur Nah Saat itu Saya Jauh-jauh hari Pada tahun 2015 Semester Dua Saya Mengikuti Dan Mengajukan Sebuah Ide Yaitu Kelas Online Sebelum Zoom Dan Kawan-kawannya Ada Jadi Saya Sudah Membuat Sebuah Aplikasi Pembelajaran Dimana Pembelajaran Itu Bisa Diadakan Dimana Saja Dan Bisa Secara Online Tanpa Mengenal Ruang Dan Waktu Nah Dari Sana Alhamdulillah Membawa Saya Untuk Juara Tiga Lembaga Nah Disana Mungkin Bagi Saya Itu Prestasi Karena Saya Baru Semester Dua Tapi Alhamdulillah Sudah Bisa Bersama Sama Dengan Kakak Kak Kelas Saya Untuk Memunculkan Ide Saya Tentang Klas Online Nah Saat Itu Saya Banyak Belajar Lalu Banyak Sharing Terhadap Teman-teman Saya Baik di Komunitas Maupun Di Seminar Nah Alhamdulillah Saat Itu Justru Ada Yang Tertarik Dengan Aplikasi Yang Kelas Saya Buat Awalnya Wah Idenya Bagus Katanya Kelas Online Belum Ada Semacam Ruang Guru Dan Lain Sebagainya 2014 Jadi Teman-teman Saya Bahkan Menjadi Klien Saya Perusahaan Yang Cukup Besar Waktu Itu Bilang Saya Katanya Ini Menarik Kayak Gimana Waktu Itu Prototype Dan Dua Bagi Saya Itu Pencapaian Yang Wah Kok Bisa Ya Itu Bisa Diterima Oleh Apa Ya Stakeholder Nah Dari Sana Ada Kesempatan Lain Untuk Saya Maju Lagi Di Tahun Berikutnya Mewakili IKIP Untuk Membuat Sebuah Aplikasi Lagi Yaitu Aplikasi Yang Bernama Editor Editor Ini Merupakan Educational Track Record Dimana Aplikasi Ini Memungkinkan Para Guru Pemerintah Maupun Stakeholder Untuk Melihat Rekam Jat Siswa Ini Bertolak Belakang Juga Bertolak Ukur Dari Keberhasilan Para ASEAN Games Waktu itu Dan Keberhasilan Pendidikan Di Finlandia Kok Bisa Dia Bisa Juara Di Sini Ternyata Dilahirkan Dari SDM Yang Unggul Dan Unggul Itu Dilatih Dari Punya Kemampuan Untuk Tetap Di Jalan Yang Sama Misalnya Dia Penyuka Art Penyuka Kesenian Terus Di Track Record Itu Jadi Aplikasi Ini Memungkinkan Untuk Memberikan Gambaran Kepada Pemerintah Guru Stakeholder Pendidikan Lainnya Untuk Melihat Siapa Yang Bisa Menjadi Ahli Atau Sumber Daya Manusia Yang Unggul Nah Disana Juga Peran Ikip Silwangi Memberikan Saya Motivasi Untuk Terus Berkembang Mulai Dari Menjadi Menghakikan Produk Tersebut Saran Dari Profesor Waktu Penyerahan Penyerahan Hadiahnya Itu Saya Dapat Laptop Pada Saat Itu Nah Berpikir Wah Pasti Ada Rahasia Allah Saya Pikir Itu Hadiah Laptop Terus Berhubungan Dengan Teknologi Padahal Saya Pendidikan Bahasa Nah Dari Sana Saya Coba Mulai Belajar Belajar Menerima Tantangan Ketika Dihadapkan Wah Saya Terjun Di Dunia Pendidikan Wah Ini Gak Ada Sistem Sistem Yang Meliputi Untuk Sistem Akademik Misalnya Atau Sistem Kehadiran Dan lain Sebagainya Justru Itu Menjadi Tantangan Bagi Saya Untuk Menciptakan Aplikasi Dan Aplikasi Tersebut Bisa Dijual Dari Tiga Lingkaran Ini Dari Belajar Berkarya Dan Berbagi Nah Saat Ini Saya Menjadi Co-founder Dari Mai Pangandaran Mai Pangandaran Merupakan Layanan Informasi Pariwisata Pangandaran Berbasis Daring Trafiknya Satu Tahun Bisa Mencapai Dua Juta Pengunjung Dan Ini Menjadi Sebuah Peluang Awalnya Di Tahun-tahun Pertama Ini Belum Ada Real Bisnis Yang Bisa Didapatkan Awalnya Hanya Menjadikan Informasi Segala Sesuatu Tentang Pangandaran Lalu Lama-kelamaan Terpikirlah Karena Banyaknya Pertanyaan Kok Bisa Ada Kamar Yang Kosong Di Pangandaran Dari Sana Bahasa Sekarang Punya Big Data Tentang Hal Itu Wah Ini Kesempatan Ini Ada Peluang Saya Membuat Reservasi Hotel Tour Dan Selain itu Untuk Di Edupreneur Saya Merupakan Founder Bahanajar Dot ID Teman-teman Bisa Cek Di Websitenya Jadi Bahanajar Itu apa sih Bahanajar Dot ID Itu Merupakan Marketplace Bahanajar Dimana Memungkinkan Siapapun Yang terhimpun Di dalamnya Baik Itu Pengajar Guru Ataupun Seseorang Yang Membutuhkan Bahanajar Untuk Menjadi Mitra Untuk Menjadi Kreator Dan Menjual Bahanajar Atau Bisa Dijual Secara Cuma-cuma Bisa Dijual Atau Bisa Dibagikan Secara Cuma-cuma Jadi Menjadi Wadah Perkumpulan Bahanajar Apalagi Di saat Pandemi Begini Memudahkan Tinggal Klik Download Bahanajar Insya Allah Semua Dari SD Sampai Kuliah Itu Ada Mungkin Teman-teman Nanti Bisa Ikut Menjadi Bagian Dari Bahanajar Menjadi Kreator Dipersilahkan Nah Lalu Yang ketiga Saya Menjadi Founder Webnikah Dotcom Nah Webnikah Ini Pada Saat Saya Kuliah Semester Akhir Pernah Ikut Di Kemengeri Teknik Acara Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Alhamdulillah Sudah Menjadi Finalis Untuk Mendapatkan Pendanaan Pendanaan Yang Tidak Sedikit 100 Sampai 400 Juta Saat Itu Nah Bagaimana Belajar Untuk Meyakinkan Investor Bagaimana Feaching Langsung Bertemu Dengan Talent Talent Yang Punya Ide Berbasis Digital Di Kemengeri Sek Saat Itu Nah Layanan Webnikah Itu Sendiri Merupakan Sebuah Website Pernikahan Instant Dan juga Website Vendor Kalau teman-teman Punya Usaha Vendor Pernikahan Seperti WO MC Dan lain sebagainya Bisa bergabung Ataupun Teman-teman Yang Mau Menikah Bisa Pakai Webnikah Jadi Nanti Domainnya Domain Dengan Nama Anda Dan Pasangan Anda Nah Dari Sana Saya Mulai Banyak Belajar Tentang Dunia Digital Dan Entrepreneur Nah Karena Saya Secara Tidak Langsung Membentuk Terbentuk Dari Self Branding Bahwa Kok IIS Bisa IT Padahal Bahasa Indonesia Kok Bisa Digital Nah Dengan Banyak Bertemu Teman-teman Komunitas Seminar Nasional Maupun Internasional Justru Memudahkan Saya Untuk Mendapat Peluang-peluang Lain Sehingga Ada Yang Sampai Mempercaya Saya Untuk Menjadi Consultant Digital Education Nah Ada pun Project Yang pernah Saya Buat Salah Satunya Yaitu Pakai Cedaring.com Dari Pak Udigmas Jawa Barat Nah Hal yang Paling Membahagiakan Bukan Saja Membuat Lalu Mendapatkan Tanda Kutip Keuntungan Tetapi Ada hal Yang lain Ketika Melihat Teman-teman Di PKBM Bisa Memanfaatkan Aplikasi Yang telah Saya Buat Aplikasi Edupreneur Yang saya Buat Yang Nilainya Secara Tidak Langsung Ada Kebaikan Yang saya Peroleh Baik Kebaikan Kalau Kebaikan Dalam Artian Materi Sudah Jelas Tapi Kebaikan Lain Seperti Kecipratan Pahala Bahasanya Karena Membantu Teman-teman Juga Yang ingin Melanjutkan Lalu Berkonsultasi Bagaimana Cara membuat Sistem Agar Penilaian Afektif Seperti Seperti Apa Ternyata Setelah Terjun Di Dunia Entrepreneur Ilmu Ilmu Yang Saya Dapatkan Di Perkuliahan Saya Sama Sekali Tidak Terbuang Sias Karena Selalu Ada Irisan Dari Kesemuanya Itu Yang Saya Ingat Saya Dipilih Untuk Menjadi Pengembang Paket C Daring Paket C Saya Tidak Tahu Seperti Apa Tapi Ternyata Saya Bisa Belajar Dari Sana Dan Mengkolaborasikan Pengetahuan Yang Saya Dapatkan Di Kampus Seperti Evaluasinya Seperti Apa Penilaian Portofolio Dan Lain Sebagainya Nah Setelah Itu Saya Juga Dipercaya Oleh Defense Station Bandung Untuk Konsultasi Psikolog Ibu Dan Anak Dan Lain Sebagainya Jadi Justru Banyak Sekali Permasalahan Yang Bisa Menjadi Peluang Nah Karena Saya Sudah Terbranding Wah IIS Bisa Di Ini Lama-kelamaan Karena Sering Banyak Ketemu Dan Ikut Komunitas Startup Bandung Startup Bandung Lalu BIM Dan Sebagainya Jadi Terkenal Wah Ini Kalau Ada Apa-apa Tanya Ke IIS Kalau Bila Bikin Media Aplikasi Atau Tanya Ke IIS Nah Justru Dari Sana Saya Bertemu Dengan Bukan Orang Yang Berhubungan Dengan Aplikasi Tersebut Jadi Sebagai Digital Media Advisor Nah Tugasnya Apa? Yaitu Memberikan Masukan Pak Misalnya Saya Contohnya Ini Ansania Collection Mungkin Diantara Teman-teman Yang Sedang Menyimak Ada Yang Sedang Menggunakan Produknya Seperti Umama Kerudung Umama Dan Lain Sebagainya Nah Itu Meminta Sedikitnya Meminta Bantuan Untuk Meningkatkan Penjualan Seperti Apa Cara Meng-create Konten Yang Bagus Di Dunia Perdigitalan Sehingga Masuk SEO Dan Lain Sebagainya Yang Impactnya Nanti Akan Meningkatkan Penjualan Setelah Itu Yang Saya Rasakan Dan Merasa Bahagia Ketika Melihat Tim-timnya Itu Mendapatkan Bonus Berarti Setidaknya Ada Kebaikan Yang Saya Lakukan Untuk Melahirkan Kebaikan Kebaikan Yang Lain Terus Ada Juga Memanage Fanpage Teknik Mutmainah Yang Alhamdulillah Saat ini Sudah 2 juta Subscriber Alhamdulillah Bisa Dari Syariatnya Bisa Dari Penpage Ini Bisa Melahirkan Banyak Kebaikan Kebaikan Lain Seperti Membangun Pesantren Membangun Sekolah Ada Disini Dosen Ikip Yang memiliki Yayasan Yayasan Anak Muslim Anak Jadi Akun Di Akun Alisha Jahrasila Anak Saya Jadi Sebagai Talent Endorsement Jadi Memunculkan Trend Baru Untuk Untuk Berbagi Atau Membuat Sebuah Wadah Agar Para All Shop Bisa 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 Saling Berbagi Pengetahuan Pengalaman Dan juga Bisa Apa ya Bisa Untuk Berbagi Kebaikan Manfaat Di Alisha Jahrasila Alisha Jahrasila Dan juga Di My Pangandaran Saya Keduanya Memanage Dua akun Tersebut Itu Berbicara Bagaimana Strategi Marketing Berbicara Copywriting Berbicara Bagaimana Membuat Konten Sehingga Ujung-ujungnya Nanti Bisa Meningkatkan Penjualan Nah Karena Dari Sanalah Saya Juga Pernah Menjadi Seorang Moderator Di Sekolah Bisnis Online Saat Itu Saya Terpikir Kok Ada Sekolah Bisnis Online Kok Bisnis Online Ada Sekolahnya Kok Ternyata Setelah Saya Ikut Komunitas Lalu Ikut Seminar Dan Sebagainya Ternyata Ilmu Itu Mahal Ya Ilmu Itu Investasi Yang War Biasa Gitu Nah Jadi Saya Meyakini Bahwa Keterangan Perbanyaklah Silaturahim Perbanyaklah Silaturahmi Untuk Membuat Memperlancar Razakimu Memanjangkan Umurmu Ya Itu Benar adanya Karena Dengan Begitu Secara Tidak Langsung Dulu Saya Pernah Seminar Internasional Presentasi Tentang Cek Hasil Baca Aplikasi Cek Hasil Baca Nah Justru Yang Tertarik Bukan Hanya Di Lingkungan Kita Ada Pula Di Lingkungan Luar Negeri Ada Profesor Dari Malaysia Malah Minta Programnya Katanya Berapa Sampai Meminta Penawaran Saya Langsung Mikir Loh Kok Saya Kan Bikin Ini Untuk Memajukan Atau Berupaya Untuk Meningkatkan Literasi Baca Tulis Orang Indonesia Tapi Yang Tertarik Negara Tetangga Justru Menjadi Tantangan Tersendiri Mau Dibagaimanakan Produknya Setelah Saya Upload Di Playstore Lumayan Banyak Yang Mendownload Nah Justru Dari Pengalaman Pengalaman Bertemu Dengan Banyak Orang Melahirkan Peluang Juga Bagus Aplikasinya Bisa Dibuatkan Untuk Kampus Ini Kampus Ini Nah Dari Sana Mungkin Karena Sudah Terbranding Wah Is Tau Di Pendidikan Tau Di IT Dan Lain Sebagainya Jadi Malah Secara Tidak Langsung Branding Itu Membuat Peluang Bagi Saya Nah Setelah Membuat Peluang Bagi Saya Biasanya Sampai Ke Diundang Yang Siapa Kok Tiba-tiba Diundang Langsung Dihadirkan Dengan Owner Owner Yang Memang Berhubungan Dengan Apa Berhubungan Dengan Penjualan Yang Besar Kayak Kalau Pabrik Dengan Ownernya Ternyata Ya itu Ketika Benar Pernyataan Bahwa Knowledge Is Power Itu Ketika Pengetahuan Menjadi Kekuatan Jadi Kembali Lagi Ketiga Lingkaran Yang Tarik Yang Pertama Ada Belajar Berkarya Dan Berbagi Nah Gimana Sebenarnya Untuk Membangun Motivasi Usaha Yang Saya Sadari Saat Itu Adalah Sadar Akan Bakat Yang Pasti Ada Bakat Yang Memang Benar-benar Bakat Lahir Dari Diri Kita Atau Bakat Kubutu Nah Justru Karena Dua Hal Ini Yang Membuat Kita Terus Terpacu Untuk Bisa Belajar Berinovasi Berkarya Memberikan Manfaat Dan Berbagi Yang Kedua Ketika Kamu Dihadapkan Untuk Terus Dalam Satu Komunitas Yang Sama Satu Pemikiran Yang Sama Satu Fibes Yang Sama Secara Tidak Langsung Membangkitkan Minat Atau Motivasi Usaha Asalnya Saya Tidak Tertarik Tapi Kok Malah Yang Saya Kira Kegagalan Justru Malah Malah Ada Yang Beli Ya Ide Saya Waktu Kelas Online Saya Menganggap Itu Sebuah Keberhasilan Yang Tertunda Karena Saat Itu Saya Tidak Bisa Lelos Ketingkat Nasional Jadi Tapi Justru Dengan Itu Saya Bisa Memasarkannya Ke Komunitas Komunitas Pembelajaran Yang Memang Itu Memiliki Komunitas Tersendiri Lalu Selalu Update Perkembangan Bisnis Dan Teknologi Dan Dunia Usaha Apalagi Ini Sekarang Kita Lagi Memasuki Masa Seperti Ini Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Doktor Maupun Pemata Sebelumnya Pak Hadi Bahwa Harus Punya Tren Kedepan Seperti Apa Nah Justru Tren Inilah Yang Harus Kita Ciptakan Saat Itu Kelas Online Belum Ada Nih Tapi Saat Ini Bagaimana Cara Mengkolaborasikan Kelas Online Di Pembelajaran Saat Ini Dan Alhamdulillah Saat Itu Alhamdulillah Ter Apa Ya Diberikan Kesempatan Untuk Memberikan Pelatihan Sistem Akademik Online Di Kabupaten PGR Di PGRI Kabupaten Kuningan Itu Sebuah Sistem Akademik Online Yang Akan Nantinya Dipakai Oleh Seluruh Sekolah Di Kabupaten Kuningan Itu Awalnya Itu Dari Prototype Yang Sederhana Yang Saya Kira Ini Kegagalan Justru Itu Akan Mengembangkan Ke Keberhasilan Keberhasilan Yang Akan Datang Di Kemudian Hari Nah Karena Saya Berpikir Bahwa Wira Usaha Atau Usaha Itu Adalah Ibadah Maka Ketika Untung Ya Alhamdulillah Itu Merupakan Keuntungan Tapi Ketika Masalah Rugi Itu Merupakan Keuntungan Yang Tertunda Jadi Selalu Berpikir Positif Karena Tidak Ada Pengusaha Yang Tiba-tiba Jadi Terbentur 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 Terbentuk Lalu Bagaimana Sebenarnya Untuk Membuat Menentukan Rencana Usaha Ketika Kita Memiliki Ide Ide Tidak Harus Melulu Tentang Produk Produk Misalnya Baju Atau Produk Makanan Tidak Melulu Harus Itu Tapi Bisa Juga Tentang Jasa Membuat Website Jasa Tour Travel Dan Apa Misalnya Ketika Kita Berjualan Beras Apa Yang Menjadi Penguat Brand Beras Tersebut Karena Beras Itu Tanda Kutip Tidak Unik Karena Semuanya Adalah Pengonsumsi Beras Jadi Dikatakan Tidak Unik Karena Hal Yang Biasa Tapi Kita Harus Kuat Membuat Brand Tersebut Menjadi Kuat Entah Itu Bagaimana Cara Memasarkannya Entah Itu Sistemnya Dan Lain Sebagainya Nah Ketika Kita Sudah Memiliki Ide Maka Kita Ketika Kita Bisa Sendiri Lakukan Sendiri Tetapi Dirasa Butuh Kolaborasi Maka Temukan Partner Yang Tepat Bagi Teman-teman Misalnya Saya Punya Usaha Ide Usaha Bahan Ajar Tapi Saya Punya Keterbatasan Di Ilmu Teknologi Bisa Dikolaborasikan Dengan Teman-teman Yang Memang Jago Tentang IT Atau Misalnya Pembayarannya Susah Harus Ada Jasa Keuangan Atau Aplikasi Keuangan Bisa Dikolaborasikan Dengan Orang-orang Yang Paham Tentang Itu Lalu Susun Rencana Usaha Mulai Dari Fokus Usaha Rencana Bisnis Fokus Usahanya Seperti Apa Satu Dua Tahun Tiga Tahun Sampai Sepuluh Tahun Kedepan Seperti Apa Misalnya Baju Yang Pertama Artikel Yang Pertama Saya Akan Mengeluarkan Produk Berhijab Kekinian Misalnya Terus Tiga Bulan Selanjutnya Karena Ada Pandemi Langsung Mengeluarkan Hijab Yang Anti Corona Yang Ada Maskernya Seperti Itu Rencana Bisnis Rencana Bisnisnya Seperti Apa Siapa Sesarannya Bagaimana Marketingnya Tuliskan Tuliskan Sebisa Yang Sebisa Mungkin Yang Kita Bisa Tuliskan Rencana Marketingnya Seperti Apa Dan Hal Yang Terpenting Dari Sebuah Rencana Adalah Melakukannya Atau Eksekusi Ini Merupakan Sebuah Contoh Bisnis Canvas Yang Telah Saya Lakukan Pada Saat Membuat Website Web Nikah Nah Teman-teman Nanti Bisa Lihat K Partnernya Siapa Misalnya Karena Wah Saya Membuat Wadah Web Nikah Siapa Aja Partnernya Berarti Harus Pendor Pernikahan Asosiasi Pernikahan Fotografer Digital Dan Lain Sebagainya Aktivitasnya Apa Aja Mengembangkan Produk Recruitment Dan Lain Sebagainya Nah Sampai Di Tahap Segmentnya Siapa Channelnya Siapa Harus Jelas Semuanya Karena Ketika Kita Punya Produk Terus Produknya Yang Dipasarkan Itu Kan Butuh Iklan Salah Satunya Untuk Meningkatkannya Butuh SEO Atau Iklan Berbicara Tentang Iklan Kita Harus Punya Target Market Nah Target Market Di situ Tidak Melulu Wah Kira-kira Nih Kalau Yang Suka Skincare Kayaknya Cewek Aja Atau Kira-kira Yang Suka Motor Laki-laki Doang Ternyata Justru Di era 4.0 Ini Memudahkan Kita Untuk Mengambil Statistik Dari Big Data Kita Bisa Membaca Bahwa Sekarang Ternyata Yang butuh skin Kan Bukan Hanya Perempuan Ternyata Bisa Laki-laki Nah Data-data Itu Yang Bisa Membantu Kita Untuk Siapa Sebenarnya Segmen Yang Akan Kita Terobosi Melalui Layanan Iklan Yang Kita Buat Lalu Cost Charter Seperti Apa Revenue Streamnya Kayak Gimana Ini Contohnya Karena Saya Pernah Buat Bisnis Canvas Web Nikah Seperti Ini Nah Gimana Langkah Yang Harus Ditentukan Untuk Membuat Produk Dan Jasa Lagi-lagi Dari Sebuah Ide Ketika Teman-teman Disini Bapak Ibu Punya Sebuah Ide Tuliskan Tapi Jangan Dulu Bilang-bilang Ke Orang Lain Tuliskan Saja Dulu Lalu Ketika Sudah Ide Tersebut Bisa Dieksekusi Mulai Meriset Meriset Apakah Contohnya Saya Misalnya Di dunia Pendidikan Biasa Membuat Aplikasi Sistem Akademik Misalnya Reset Butuh Nggak Sekolah Ini Terus Ada Ada Apa Di sekolah Ini Justru Dari Permasalahan Yang Timbul Di sekolah Tertentu Yang Bisa Menjadi Masukan Kita Untuk Membuat Prototype Setelah Dibuatkan Prototype Kita Coba Dites Pasar Kalau Dites Pasar Dicoba Di beberapa Sekolah Nanti Itu Bakal Ada Permasalahan Permasalahan Misalnya Error Ini Atau Saya harus Ngasih Masukan Harus Begini Begini Atau Kalau Di Produk Misalnya Kalau Saya Di Alisa Zahrasila Itu Biasanya Prototypenya Membuat Sample Sample Pakaian Pakaian Anak Misalnya Terudung Pas Dites Di Upload Ternyata Banyak Yang Salfok Malah Sama Bajunya Dari Mana Bajunya Dari Bajunya Nah Itu Merupakan Prototype Yang Diteskan Nah Ternyata Orang kok Salfok Kebajunya Nah Dari Sana Menjadi Wawasan Tambahan Bagi Kita Oh Bagaimana Ya Kalau Misalnya Kita Membuat Dari Komen Komen Atau Netizen Itulah Yang Buat Kita Makin Berkarya Lebih Baik Disebut Produk Final Baru Kita Lakukan Penjualan Nah Ada pun Sedikit Ide Dari Saya Untuk Teman-teman Millennial Yang Saat Ini Ada Di Rumah Ini Contoh Ide-ide Menentukan Produk Dan Jasa Ada Professional Host Kelas Online Teman-teman Ada Teman saya Yang Menjadi Host Untuk Kelas Online Jadi Tidak Terbatas Waktu Tapi Yang Harus Bayar Itu Kalau Zoom Misalnya Zoom Itu kan Ada Tengkat Waktunya Nah Bapak Ibu Yang Keterbatasan Untuk Mengetahui Itu Dikasih Tahu Saya Saya Yang Akan Mengasih Tahu Begini Begininya Itu Bisa Menjadi Peluang Lalu Lihat Trend di Instagram Banyak Selegram Selegram Bisa Membuat Sebuah Manajemen Artis Instagram Teman-teman Bisa Menghimpun Para Selegram Di Dalamnya Untuk Nantinya Ditampilkan Talentnya Agar Bisa Saling Berbagi Value Nah Yang Berhubungan Dengan Bahasa Justru Yang Paling Saat Ini Trend Adalah Jasa Copywriting Dan Digital Content Nah Allshop Karena Sekarang Lagi Trend Online Nah Kadang Allshop Itu Tidak Tahu Cara Ngasih Tahu Ke User Bahwa Ini Loh Produk Saya Ini Loh Yang Saya Ingin Kan Ini Loh Revenue Atau Value Dari Produk Saya Kemampuan Bahasa Yang Bisa Dimiliki Oleh Teman-teman Di Sini Bisa Diolah Dan Dijadikan Sebuah Peluang Berwirausaha Jadi Jasa Copywriting Video Telepon Paling Paling Ininya Membuat Meme Dalam Sebuah Produk Misalnya Lalu Ada Biasanya Punya Keahlian Khusus Juga Untuk Membuat Visualnya Lalu Ada Online Talent Management Misalnya Teman-teman Punya Teman-teman Yang Bisa Bahasa Inggris Bisa Bahasa Indonesia Nah Teman-teman Jadi Wadah Untuk Itu Misalnya Saya Butuh Guru Bahasa Inggris Oke Kontakt Ke Saya Itu Sangat Mungkin Untuk Saat Ini Lalu Bisnis Kuliner Rumahan Go Food Graff Food Dan Lain-lain Teman-teman Mungkin Lebih Tau Akan Hal Ini Kemampuan Untuk Coba-coba Membuat Produk Baru Ya Tadi Di Reset Dulu Ditek Buat Prototype Lalu Dites Ternyata Kalau bagus Bisa Dijual Content Creator Nih Content Creator Alhamdulillah Saat Ini Saya Menjadi Content Creator Di Salah Satu Platform Yaitu Youtube Nah Di Sana Sedikitnya Saya Mendapatkan Apa Ya Hasil Dari Hobi-hobi Yang Iseng Iseng Membuat Puisi Tapi Ternyata Dapat Ads Dari Sana Lalu Ada Blogger Dan Penulis Online Apalagi Ini Berhubungan Dengan Bahasa Bisa Jadi Blogger Dan Penulis Online Kalau Banyak Sekali Misalnya Raja Backlink Yang Ingin Menanamkan Iklannya Di Website Teman-teman Misalnya Nah Dari Sana Bisa Bisa Menuliskan Konten Tentang Yang Diajukan Oleh Online Ini Lalu Ada Jasa Virtual Tour Yang Saat Ini Lagi Trend Sebelum Misalnya Ke Jepang Masih Tahu Nih Ke Jepang Itu Seperti Apa Nah Itu Bisa Jadi Peluang Orang Yang Di Jepang Itu Memperlihatkan Jadi Jasa Virtual Tour Lalu Les Private Online Seperti Yang Teman-teman Tahu Les Private Online Lalu Online Kurs Kreator Misalnya Teman-teman Punya Kemampuan Untuk Membuat Slide Yang Bagus Itu Bisa Dikursuskan Pembuatan E-book Alhamdulillah Dari sini Juga Di Upload Di Google Playbook Playbook Itu Bisa Menghasilkan Lumayan Pundi-pundi Karena Satu Berkarya Selanjutnya Karya itu Selain menjadi Manfaat Dapat Juga Dari Segi Materinya Lalu Ketika Teman-teman Bisa Ngedesain Kaos Bisa Juga Untuk Menjadi Bagian Dari Ini Lalu Just tip Barang Misalnya Teman-teman Yang Dari Purwakarta Yang Tidak Ada Barang Di Purwakarta Tapi Teman-teman Kuliah Di Ikip Siliwang Ini Nanti Bisa Dititipi Setelah Pulang Dari Perkuliahan Bisa Ngambil Titipan-titipan Itu Itu kan Bisa menjadi Peluang Juga Nah Tantangan Dan Hambatan Di mana-mana Tantangan Dan Hambatan Yang Saya Percayai Adalah Memulainya Ini Adalah Sesuatu Yang Paling Memberatkan Karena Ketika Memulai Itu Butuh Keberanian Yang Besar Yang Tadi Ketika Kita Punya Ide Kreatif Ketika Kita Punya Ide Yang Inopati Tapi Ketika Kita Tidak Bisa Memulainya Sama Aja Kita Tidak Mendapatkan Apa-apa Ketika Sudah Memulai Insya Allah Kesananya Akan Lebih Gampang Entah Itu Mau Mempunyai Tim Atau Tidak Setidaknya Berteman Dengan Diri Sendiri Dalam Artian Saling Bekerjasama Dengan Kemampuan Diri Kita Itu Merupakan Bagian Dari Itu Lalu Yang Kedua Hambatannya Adalah Modal Yang Sebenarnya Banyak Ide Ide Yang Ide Kewirausahaan Yang Tidak Membutuhkan Modal Modal Dalam Artian Fisik Misalnya Menggunakan Kemampuan Menulis Tadi Yang Jasa Copywriting Menggunakan Kemampuan Berbicara Dan lain Sebagainya Tapi Ketika Bentuknya Produk Tentu Modal Menjadi Sebuah Hambatan Nanti Teman-teman Bisa Mengikuti Inkubasi Saran Saya Bisa Mengikuti Inkubasi Ataupun Melihat Peluang Dari Investor Ikut Lomba Dan lain Sebagainya Menjual Aset Sebagainya Lalu Scaling Teman-teman Bisa Dari Mau kemana Mau dibawa kemana Arah Penjualan kita Menentukan produk Yang akan dijualnya Lalu Vivot Karena Nah Kayak Pandemi gini nih Yang asalnya Ikut Apa Jualan Jualan Hijab Anak Tapi Karena Lagi Tren Aduh Boroboro Mikirin Itu Memikirkan Apa Menjual Aset Menjual Itu Lebih baik Saya cukup Sudah Dimakan Saja Sudah Untung Tapi Justru Dengan Vivot Inilah Kita Harus Punya Seorang Wirausahawan Harus Punya Kemampuan Plan A Plan B Sampai Plan Z Bagaimana Cara Bagaimana Cara Memberikan Solusi Terhadap Pemasalahan Yang Ada Wah Saya Ketika Saya Bisa Jualan Ini Saya Bisa Jualan Masker Saya Bisa Jualan Insanitizer Yang Penting Modal Apa Ya Modal Terus Bergulir Nah Sejauh Ini Tentu Setiap Wirausahawan Sedikitnya Memiliki Keuntungan Keuntungan Yang Saya Pribadi Rasakan Yaitu Bisa Berbagi Dan Mengelola Sebuah Madrasah Dan Paut Yang Alhamdulillah Secara gratis Untuk Teman-teman Di Lingkungan Sekitar Lalu Sedikitnya Menjadi Jalan Banyak Keluarga Karena Suatu Kebahagiaan Juga Ketika Tim Yang Sama-sama Bersama Saya Lalu Menikah Jadi Jalan Bagi Jalan Bagi Teman-teman Yang Lain Yang Ketiga Adanya Kepuasan Diri Ketika Melihat Orang Lain Bahagia Tentu Kita Juga Merasakan Kebahagiaan Kalau Secara Finansial Alhamdulillah Dari Projek Dari Projek Seperti Membuat Aplikasi Dan Sebagainya Dari Produk Yang Dijual Yaitu Keuntungannya Bisa Berbagi Bisa Jajan Bisa Nabung Berbagi Disini Nanti Bisa Pernah Mengadakan Seminar Juga Pelatihan Bagaimana Cara Membuatnya Tidak Melalui Semuanya Diuangkan Tapi Ada Yang Belajar Berkarya Dan Berbagi Nah Ada Pun Yang Pernah Saya Capaian Yang Alhamdulillah Berikan Saat itu Saya Pernah Diwawancara Oleh Host TV Swasta Lokal Yang Lagi-lagi Berbicara Tentang Sedikitnya Tentang Apa Kewirausahaan Lalu Bagaimana Cara Memanaj Waktu Lalu Prestasi Akademik Mungkin Bapak Ibu Saat itu Pernah Melihat Atau Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Juga Pernah Masuk Kepikiran Rakyat Yang Diliput Tentang Bagaimana Menjadi Milenial Interprener Milenial Yang Bisa Fokus Mungkin Begitu Yang Perlu Diingat Adalah Bahwa Sebaik-baiknya Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Dan Manusia Yang Bermanfaat Dan Kebermanfaatan Itu Lahir Dari Berbagai Hal Usahawan Merupakan Salah Satu Jalan Untuk Menebar Manfaat Itu Jadi Bagaimana Yang Seharus Kita Lakukan Yaitu Segera Temukan Ide Susun Rencana Dan Segera Eksekusi Kalau Boleh Saya Meminjam Dari Slogan Tokopedia Untuk Kesemua Ide Yang Telah Ada Di Dalam Otak Kita Rencana Yang Telah Dituliskan Baik Secara Lahir Ataupun Tulisan Maka Semuanya Mulai Saja Dulu Terima Kasih Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Kepada Mbak Siti Salam Zahra Atas Apa Yang Sudah Diseringkan Kepada Kita Semua Terhadap Khusususnya Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Pendidikan Bahasa Semoga Dapat Bermanfaat Terima Kasih Mbak Iis Sekali Lagi Kami Ucapkan Baik Sebagai Gambaran Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Mbak Iis Yang Pertama Adalah Yang Dapat Kami Rangkum Yang Pertama Adalah Entrepreneurship Dengan Menggunakan Aplikasi Online Agar Kembalan Aplikasi Online Dengan Membaca Khususnya Membaca Peluang Usaha Lalu Hasil Akhirnya Dapat Menciptakan Atau Membuat Sebuah Usaha Tersebut Banyak Sekali Jenisnya Tadi Disebutkan Untuk Media Sosial Sendiripun Itu Bisa Disebut Memang Dasarnya Sebagai Sebuah Entrepreneurship Kalau Zaman Sekarang Itu Banyak Yang Muncul Seperti Instagram Lalu Juga Ada Twitter Facebook Live Streaming Dan Yang Lain-lainnya Mungkin Pembuatan Konten Kalau Di Zaman Dulu Yang Saya Tahu Mungkin Itu Friendster Udah Jadul Jadul Sekali Mungkin Itu Jamannya Pak Dino Itu Mungkin Menggunakan Friendster Kalau Zaman Saya Mungkin Sudah Agak Kekinian Baik Terima Kasih Selanjutnya Adalah Diingatkan Lagi Oleh Baiz Tadi Kepada Teman-teman Semua Bahwa Apapun Jurusannya Walau Itu Jurusan Yang Benar Atau Salah Atau Bisa Disebut Benar Jurusan Atau Salah Jurusan Tapi Itu Tidak Menghalangi Anda Anda Semua Untuk Berwirausaha Yang Jelas Selah Jual Yang Tinggi Khususnya Untuk Kau Millenial Di Masa Kini Baik Itu Sekian Dari Resume Dari Narasumber Kita Yang Ketiga Terima Kasih Sekali Lagi Baiz Siti Salam Azahra Selanjutnya Kami Juga Kami Juga Merangkum Resume Atau Garis Besar Dari Ketiga Pemateri Lebih Singkatnya Dari Pemateri Pertama Yaitu Bapak Hadi Founder Warung Sadaya Beliau Mengatakan Bahwa Tantangan Bisa Menjadi Sebuah Kesempatan Dan Buatlah Jaringan Kerja Yang Baik Maaf Jaringan Kerjasama Yang Baik Dengan Melibatkan Masyarakat Lalu Sehingga Potensi Kecil Yang Menjadi Buah Produktivitas Yang Besar Untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat Luas Selanjutnya Dari Narasumber Kita Yang Kedua Bapak Dokter Insinyur Wahyu Saya Di MSG Yaitu Adalah Tantangan Kewirausahan Harus Dihadapi Dengan Keberanian Dan Kemampuan Untuk Saling Melengkapi Dan Saling Membantu Di Tengah Masyarakat Semakin Baik Kita Untuk Menjawab Masalah Di Tengah Masyarakat Maka Kita Akan Semakin Memuka Kesempatan Khususnya Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Bisa Mengembangkan Sebuah Kewirausaha Dan Yang Terakhir Dari Siti Salama Zahra Selaku Co-founder My Pangandaran Dan Juga Termasuk Mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Ekip Siliwangi Beliau Mengatakan Bahwa Tantangan Teknologi Menjadi Salah Satu Kesempatan Bagi Mahasiswa Dalam Mengembangkan Kewirausahaan Melalui Media Dari Ini Menjadi Salah Satu Kesempatan Bagi Mahasiswa Karena Penghasilan Dan Sistem Dari Lebih Sesuai Dengan Karakter Milenial Yang Dimiliki Oleh Teman-teman Milenial Zaman Sekarang Serta Karakter Milenial Yang Memiliki Mobilitas Tinggi Dan Senang Dengan Eksplorasi Seni Kreatif Seni Kreatif Yang Mungkin Dimaksud Dalam Hal Ini Banyak Sekali Ya Pembuatan Blog Pembuatan Konten Pembuatan Akun Dan Lain-lain Seperti Itu Yang Bisa Dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Kepada Ketiga Moderator Selanjutnya Kita Akan Langsung Kepada Sesi Tanya Jawab Sepertinya Sudah Ada Banyak Sekali Pernanya Kita Pada Hari Ini Semangat Semangat Sekali Kayaknya Oke Baik Boleh Silahkan Yang Mau Bertanya Langsung Saja Chat Di Q N A Langsung Ya Dari Sekarang Pertanyaan 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 Oke Dari Siapa nih Baik Pertanyaan Pertanyaan Pertama Dari Sofyan Hadi Nata Kelas B4 2018 Dikan Bahasa Inggris Ditujukan Kepada Bapak Hadi Winarto Pertanyaannya Bagaimana Kita Bisa Meyakinkan Konsumen Sekitar Agar Kita Bisa Bersama Saling Menumbuhkan Ekonomi Sekitar Seperti Yang Kita Tahu Masyarakat Banyak Lebih Memilih Kegerai-gerai Yang Ada Bagaimana Pendapat Bapak Hadi Oke Sebelum Bapak Hadi Menjawab Izinkan Nanti Untuk Seluruh Pemateri Juga Menjawab Pertanyaan Tersebut Jadi Satu Pertanyaan Untuk Tiga Pemateri Karena Kita Ingin Tahu Bagaimana Pendapat Dan Jawaban Dari Para Pemateri Oke Kepada Bapak Hadi Dipersilakan Untuk Menjawab Pertanyaan 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 Kira Pertanyaan Tadi Sudah Saya Jawab Dengan Tulisan Jadi Mungkin Bisa Ditayangkan Jawaban Saya Sambil Berjalan Nanti Saya Jawab Pertanyaan Tersebut Jadi Bisa Ditayangkan Mungkin Begitu Jadi Ini Saya Akan Bacakan Jawaban Saya Karena Tadi Sudah Saya Jawab Di Sini Jadi Tidak Ini Yang mana Ada Tiga Pertanyaan Tadi Sudah Saya Jawab Oke Yang Ini Jadi Menurut Saya Memang Ini Pertanyaan Tidak Tidak Sederhana Bagi Saya Karena Menyangkut Pihak Pihak Lain Begitu Kan Karena Kita Begitu Menyebut Gerai Gerai Berarti Kalau Dalam Sisi Bisnis Ini Adalah Persaing Begitu Jadi Jawaban Saya Adalah Secara Persuasif Kami Sampaikan Kepada Konsumen Bahwa Pembelian Mereka Itu Akan Membuat Tetangga Kita Atau Warga Kita Menjadi Apa Ya Menjadi Meningkat Meningkat Malaupun Mungkin Tidak Signifikan Meningkat Taraf Kehidupannya Atau Setidaknya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Dalam Berusaha Begitu Jadi kan Kadang Ada Mau Mulai Usaha Jangan-jangan Kerjaan Saya Tidak Tidak Ada yang Pakai Produk Saya Tidak Disukai Orang Dan sebagainya Tapi Dengan Kita Membeli Maka Tetangga Kita Atau Produsen Tersebut Akan Mulai Percaya Diri Bahwa Dan Harapan Kedepan Tentu Mereka Akan Meningkatkan Kualitas Berbekal Kepercayaan Yang Tadi Sudah Dapat Saya Kira Begitu Jawaban Saya Baik Terima kasih Bapak Hadi atas Jawaban Yang Sungguh-sungguh Membuat Kita Sangat Cerah Selanjutnya Untuk Pemateri Yang Maksudnya Pemateri Yang Lain Untuk Dipersilakan Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Sudah Terah Kepada Mbak Is Dulu Silahkan Memberikan Pendapat Pertanyaan Dari Tadi Yang Menyangkut Tentang Cara Menjaga Konsistensi Itu Dalam Berwirausaha Dari Yang Awalnya Bisnisnya Naik Turun Kembali Lagi Ke Tujuan Awal Kalau Menurut Saya Berbicara Mengenai Tentang Nia Kalau Misalnya Kita Melihat Sudut Pandang Bahwa Bisnis Ini Adalah Bagian Dari Ibadah Maka Secara Tidak Langsung Ketika Mendapatkan Oh Saya Ini Udah Naik Turun Naik Turun Percaya Saja Gitu Bahwa Kita Punya Pasar Kita Punya Segmen Produk Kita Ada Yang Beli Jadi Berpikir Positif Saja Mungkin Ada Yang Salah Terus Ada Yang Salah Dengan Kita Memperbanyak Pelajaran Lagi Misalnya Mengikuti Seminar Seminar Bagaimana Cara Menaikkan Apa Ya Cara Membuat Diri Kita Semangat Ikut Seminar Motivasi Ataupun Ikut Seminar Bisnis Untuk Menaikan E-judgment Misalnya Kalau Itu Jualannya Di Online Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Pada Mbak Yis Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Pak Boleh Pertanyaan Selanjutnya Boleh sedikit Menambahkan Boleh Pak Silahkan Pak Oke Itu Dalam Persaingan Ya Itu Itulah Yang Namanya Saya Ngingetin Aja Itu Teori Klasiknya Adalah Branding Untuk Penanya Itu Kenapa Kita Ingat Ikip Silewangi Atau Kita Ingat Gedung Sate Karena Dia Punya Keunikan Jadi Untuk Pedagang Mas Mbak Adik Adik Yang Mau Berbisnis Mulailah Masuk Di Segmen Yang Jelas Seperti Mbak Iis Ini Dia Masuk Di Wisata Di Bahan Ajar Karena Dia Dari Ikip Seperti Itulah Kalau Saya Waktu itu Juga Tidak Ngerti Tapi Setelah Dua Tahun Saya Ambil Posisi Karena Doktor Yang Tukang Mbak 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 Sudah 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 Tahun Saya Tidak Jualan Mbak 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 Jadi Coba Belajar Branding Biar Orang Ingat Oke Mungkin itu Singkat Bisa Masih Dimut Oke Saya Akan Jawab Ini Jadi Memang Ini Banyak Kami Temui Dalam Perjalanan Awal Juga Bahkan Sampai Hari Ini Karena Memang Kami Menggali Potensi Jadi Membangkitkan Sesuatu Yang sebelumnya Belum pernah Terbayangkan Bahwa itu Bisa dilakukan Misalnya Begini Jadi Biasanya Kami Dengar dulu Bisik-bisik Dari tetangga Kiri-kanan Dalam Artian Positif Misalnya Bapak Ini Atau Ibu Ini Dari Mana Terus Biasanya Bikin Apa Atau Pernah Masak Apa Kemudian Kami Akan Datangi Kira-kira Kalau Misalnya Ada Ada tetangga Kami Yang Biasa Membantu Membuat Kue yang Dari Agar-agar Begitu Apa namanya Saya lupa Itu Kami datangi Ibu Bisa Membuat Seperti Ini Terus Dia Tanya Untuk Apa Untuk Apa Barangkali Produk Ibu Bisa Laku Di Pasar Dia bilang Aduh malu Pak Saya juga Tidak percaya Kita Memotivasi Tetangga Kemudian Tentu saja Setelah itu Kami akan Setelah dibikin Kemudian Siap Bikin Kami akan Iklankan Di grup kami Di grup B.S Baru Usadaya Bahwa Ada produk Yang namanya Saya lupa Apa namanya Itu Yang Dibuat Dari Bahan Agar-agar Nah Kemudian Kami tawarkan Itu Ternyata Ada yang Berminat Begitu Ada yang Berminat Mereka Peminat Menyampaikan Ke grup Bahwa Menginginkan Produk ini Dan itu Kemudian Kami sampaikan Kepada Ibu yang Tadi Bu Tolong Dibuatkan Makanan Ini Sejumlah Sekian Begitu Terus Harganya Tentu saja Sudah kami Siap Sudah kami Diskusikan Sebelumnya Nah Ketika Siap Kami Tim Delivery kami Mendatangi Ibu tersebut Kemudian Kami kirim Ke konsumen Lalu Konsumen Memberikan Komentar Dan kami Kirimkan Yang Kepada Produsen Tersebut Hasil Pembayarannya Disitu Dia Terkejut Ternyata Pekerjaan Saya Ada yang Begitu Cepat Menghargai Begitu Jadi Dia semangat Akhirnya semangat Untuk Berproduksi Tentu saja Tidak Kadang tidak Semulusi itu Ada beberapa Kasus yang Kami juga Agak kesulitan Tetapi memang Kami tetap Akan berusaha Melakukan itu Ada juga Kasus yang lain Ada seorang Ibu yang Terbiasa Membuat donat Kemudian Kami tawarkan Ke grup Dan banyak Peminatnya Tapi sayangnya Terakhir Beliau Resen Kenapa Resen Capek Terlalu banyak Pesanan Wah disini Kami juga Kaget Ketika Pesanan Sedang naik Malah Malah Menyatakan Capek Jawa Tidak Apalah Istirahat Barangkali Mungkin tetangga Yang lain Bisa Mengambil Peran Barangkali Begitu Jadi kira-kira Seperti itu Untuk membangkitkan Jadi kami Sebagai Perusahaan Itu juga Bertanggung jawab Bagaimana Memotivasi Mitra-mitra kami Karena bagi kami Mitra-mitra itulah Produk-produk kami Jadi kami Tidak mempunyai Stok Tidak mempunyai Apa ya Gudang Begitu Karena memang kami Tidak mempunyai Barang secara langsung Barang-barang kami Itu ya Yang ada di mitra itu Jadi kami Tidak perlu Stop Kami siapkan Barang sekian Enggak Jadi Begitu ada pesanan Kami akan hubungi Masing-masing mitra Adakah yang bisa Menyediakan Kalau misalnya Di antara semua mitra Tidak ada yang Bisa menyediakan Kami akan terpaksa Ke sumber yang lain Yang di luar mitra Barangkali begitu Saya kira itu Jawaban saya Terima kasih Baik-baik Terima kasih Bapak Hadi Selanjutnya Mohon Pertanyaan tersebut Dijawab oleh Bapak Dr. Wahyu Bapak-bapak Dr. Dik Ya itu lagi ya Apa Untuk mutu Ya itu tadi Ibaratnya Sederhananya saja Kalau kita Berjualan makanan Baik itu Kita tenteng Atau kita jual Di depan rumah Ya kitanya harus Memberi kesan Bahwa kita bersih Kalau kita punya anak Kalau kita punya anak Kita jualan Terus kita sendiri Belum mandi Anak kita keliaran Dengan Belum mandi juga Mungkin jorok Ya orang langsung Kesimpulan Bahwa produk kita Juga tidak bermutu Jadi itu tadi Bahwa kita Menjual Diri kita juga Nah Karena ini saya Bicara di Pendidikan Ya di Ikib Saya selalu Konggulan Adik-adik Adalah Bahwa adik-adik Adalah Calon sarjana Dan besok guru Mungkin Pendidikannya Ya guru Terkenal bahwa Dia orang yang Care Orang yang Rapi Nah itu diperkuat Kita lihat aja Ini Kalau disini Itu diperkuat Dan Anda juga Sarjana Seandainya saingannya Bukan sarjana Ya tonjolin Sarjananya Kalau ternyata Saingan kita sarjana Ya tonjolin yang lain Kalau konsumen Kita islami Ya tonjolin Bahwa kita juga islami Mungkin dengan Pengajian Atau Yang lainnya Mutu Itu Mengikuti Persepsi Jadi Persepsi Orang Terhadap Produk Itu Kadang-kadang Lebih penting Daripada Kenyataannya Karena Dengan persepsi itu Maka Orang akan Membeli Mutu itu Dibeli Setelah Dia Membayar Jadi pertama Adalah persepsi dulu Baru kemudian Kenyataan Kenyataannya Tetap harus Sesuai Persepsi orang Tapi pertama-tama Orang membeli Adalah persepsi Bangun dulu lah Persepsi Bahwa kita Bermutu Terima kasih Kepada Mbak Iis Dipersilakan Untuk menjawab Pertanyaannya Untuk meyakinkan Customer Kan ya Jadi Kalau Dari segi Apa ya Media Atau digital Itu Lebih Tadi Selain Tambahan Dari Kedua Bapak Narasumber Tambahan Ketika Itu Di Tampilkan Produk 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 Dengan Memperlihatkan Testimoni Testimoni Dari Penjualan Misalnya Bagaimana Sudah sampai Produknya Gimana Jadi Menanyakan Tentang Kepuasan Itu Dan Publik Publikasikan Kepuasan Tersebut Di Testimoni Seperti itu Kalau dari saya Karena Fokusnya Kalau Sosial Media Mungkin Solusinya Seperti itu Terima kasih Kepada Mbak I Selamat Darat Atas Pertanyaan Dan Jawabannya Baik Pertanyaan Selanjutnya Ini Dari Ikin Komita Dewi Bagaimana Cara Meyakinkan Diri Kita Untuk Masuk Dunia Wirausaha Terutama Kita Kaum Muda Milenial Jadi Kaum Muda Anak Muda Bagaimana Soalnya Kadang Ada Keinginan Untuk Berwirausaha Namun Kadang Sebelum Mulai Sudah Tidak Percaya Diri Karena Banyak Sekali Teman Atau Online Shop Yang Sudah Ada Kadang Hal Itu Membuat Pesimis Untuk Berwirausaha Nah Itu Bagaimana Apakah Usaha Yang Kita Jalani Sesuai Dengan Kesenangan Kita Atau Mengambil Hal Lain Begitu Terima Terima Bapak Dokter Wahyu Silahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Ya Kita Di Indonesia Ini Memang Dilahirkan Seperti Ini Kita Memang Dilahirkan Seperti Ini Jadi Orang Tua Itu Berharap Bahwa Besok Kita Bekerja Kemudian Tetangga Juga Untuk Lulusan Ikip Siliwangi Yang Kemudian Buka Warung Bobor Ayam Atau Membuat Startup Tetangga Akan Bilang Ngapain Sekolah Susah Susah Kemudian Belum Lagi Calon Ini Yang Paling Berat Ini Coba Tanyakan Dengan Peserta Sini Siapa Yang Mau Menikah Dengan Laki-laki Sekarang Yang Dia Jadi Programmer Pada Saat Mbak Iis Setahun Pertama Setelah Lulus Atau Yang Sekarang Lagi Merintis Warung Kopi Dan Nasi Goreng Di Alun Alun Rasanya Hampir 100% Berdoa Semoga Saya Jangan Dapat Jodoh Yang Seperti Itu Hari Ini Ada Yang Berdoa Seperti Itu Mari Kita Aminkan Biar Dia Segera Menikah Dengan Tukang Bobor Ayam Padahal Kita Tahu Bahwa Magdi Atau KFC Itu Dia Mulai Dengan Jualan Ayam Yang Pertama Dan Pasti Kecil Dan Pasti Tidak Ada Yang Beli Pada Saat Pertama Apa Mau Buka Instagram Mbak Iis Tapi Dalam Perjalanan Dengan Ketekunan Seperti Itu Jadi Pertama Itu Tadi Yakin Dan Kemudian Tekunin Tiga Bulan Sudah Pasti Total Susah Pengalaman Saya Tapi Saya Tidak Bicara Online Sudah Sampil Mutlak Susah Jadi Anda Bertahan Tiga Bulan Lulus Babak Pertama Kemudian Sampai Satu Tahun Itu Mulai Senang Tapi Susah Senang Susah Senang Susah Senang Susah Yang Tadi Saya Bilang Tekunin Ini Dalam Dua Tahun Insya Allah Rezeki Dan Kahan Lebih Besar Di Enter Itu Jelas Itu Kita Bisa Telusurin Walaupun Ayat Tegas 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 Ada Tapi Kita Melalui Jalur Entertainer Mandiri Yang Bebas Yang Kreatif Itu Rezeki Di Sana Lebih Banyak Tapi Untuk Mendapatkan Itu Dua Tahun Minimum Dalam Dua Tahun Itu Tiga Bulan Pertama Orang Tau Sudah Bilang Apain Kamu Tetangga Sudah Mulai Bilang Itu Lihat Sekolah Itu Pasti Dulu Sekolah Bodoh Tidak 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 Kerja Dan Setelah Satu Tahun Pacar Minta Putus Atau Calon Minta Putus Karena Belum Kelihatan Apa-apa Ya Gitu Kira-kira Jadi Yakinin Jalan Tekun Rasanya Namanya Kita Yang Sudah Kuliah Ini Udah Pastilah Gagal Pertama Tinggal Belok Ke Kiri Belok Ke Kanan Kreatif Mikir Dan Tekun Rasanya Semua Itu Bisa Berhasil Ditekunin Minimum 2 Tahun Oke Itu Aja Dari Saya Baik Terima Kasih Terima Kasih Bapak Atas Pencerahannya Selanjutnya Mohon Untuk Dijawab Oleh Bapak Hadi Silahkan Bapak Hadi Bisa Ditayangkan Lagi Pertanyaannya Mas Tadi Karena Saya Sedang Nulis Jawaban Untuk Pertanyaan Yang Berikutnya Tadi Ini Ada Banyak Pertanyaan Yang Saya Perhatikan Dan Saya Sampai Terlewat Yang Barusan Tadi Yang Mana Antara Tiga Bisa Diulang Lagi Pertanyaannya Mas Baik Jadi Begini Pak Bagaimana Cara Meyakinkan Diri Kita Untuk Masuk Di Dunia Wira Usaha Terutama Kita Kaum Muda Milenial Soalnya Kadang Ada Keingin Untuk Berwira Usaha Namun Kadang Sebelum Mulai Sudah Tidak Percaya Diri Karena Banyak Sekali Teman Atau Online Shop Yang Sudah Ada Jadi Persaingan Kadang Hal itu Membuat Pesimis Untuk Berwira Usaha Nah Itu Bagaimana Apakah Usaha Yang Terjalani Harus Sesuai Dengan Kesenangan Kita Atau Mengambil Hal Lain Begitu Pak Terima Kasih Jadi Begini Kalau Dari Sisi Saya Berdasarkan Pengalaman Memang Ketika Kita Melihat Bahwa Seolah-olah Semua Yang Angin Kita Kerjakan Sudah Ada Di Sekitar Kita Itu Kadang Kehilangan Semangat Bahkan Kehilangan Ide Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Kalau Semuanya Sudah Ada Namun Dalam Prakteknya Ternyata Banyak Celah Yang Bisa Kita Lihat Jadi Kita Mungkin Perlu Pandai-pandai Melihat Celah Celah Dalam Peluang Untuk Sesuatu Yang Orang Lain Tidak Lakukan Dan Kita Bisa Lakukan Misal Dalam Warung Sadaya Ini Pada Saat Rencana Pendirian Warung Sadaya Itu kan Warung-warung Ada Di Sekitar Gere-gere Minimarket Dan Sebagainya Juga Ada Kemudian Juga Bantuan-bantuan Juga Ada Semuanya Tersedia Tapi Kemudian Ada Celah Sedikit Yaitu Ketika Kami Melihat Ada Beberapa Warga Yang Seharusnya Mendapatkan Bagian Bantuan Itu Dia Tidak Mendapatkan Lalu Kami Cari Kenapa Kok Sampai Dia Tidak Mendapatkan Oh Rupanya Keluarga Ini Terlewat Dari Pendataan Dan Sebagainya Nah Dari Situlah Kemudian Kami Masuk Ke Warung Sardaya Ini Jadi Dari Situ Kami Masuk Melihat Disitulah Celah Untuk Kami Bisa Berusaha Jadi Bagaimana Memberikan Pelayanan Kepada Yang Seperti Tadi Yang Lewat Terlewat Dari Pendataan Kemudian Persoalan Berikutnya Adalah Bagaimana Kami Mencukupi Kebutuhan Mereka Kan Begitu Lalu Dari Situ Kemudian Muncul Lagi Pertanyaan Yang Lewat Dari Pendataan Tadi Sebetulnya Punya Potensi Atau Tidak Nah Jadi Kami Melihatnya Dari Situ Bersambung Bersambung Pada Akhirnya Oh Kalau Begitu Kami Masih Punya Kesempatan Untuk Berusaha Dalam Bidang Pelayanan Belanja Online Begitu Belanja Online Tetapi Belanja Online Kan Umumnya Sudah Pakai Internet Pakai Go Food Barangkali Kalau Untuk Makanan Di Tempat Kami Pun Sudah Rame Tapi Ada Yang Pembayaran Itu Kalau Go Food Itu Harus Punya Rekening Dan Sebagainya Sementara Sebagian Besar Sekeliling Kami Tidak Menggunakan Itu Nah Ini Peluang Juga Bagi Jadi Sebetulnya Adalah Bagaimana Memang Membaca Peluang Dan Ya Seperti Kita Pernah Belajar Di Sekolah Tentu Sebelum Melakukan Sesuatu Ada Yang Namanya Simulasi Kita Simulasikan Dahulu Kalau Kita Melakukan Ini Kira-kira Tantangannya Apa Jadi Kadang-kadang Orang Akan Bisa Mengatakan Juga Wah Kalau Seperti Ini Lambat Kalah Cepat Kalah Start Dan Sebagainya Tapi Bagi Kami Ini Bagian Dari Perlindungan Kepada Kami Sendiri Kepada Mental Kami Dan Sebagainya Ketika Nanti Harus Menghadapi Benturan Di Perjalanan Begitu Jadi Semisal Tadi Ketika Kami Mau Menjual Menjual Produk-produk Sehari-hari Kemudian Ada Ada pihak Yang Menyatakan Anda Akan Berpotensi Mematikan Warung Tetangga Nah Dari Situ Kemudian Kami Berpikir Bagaimana Kami Berjalan Sementara Warung Tetangga Juga Tidak Tidak Merasa Diganggu Akhirnya Muncullah Bagaimana Kalau kita Bersinergi Saja Dengan Warung Ini Warung Ini Punya Apa Kita Yang Jualin Begitu Dengan Keuntungan Barangkali Sedikit Berkurang Dari Yang Seharusnya Jadi Saya Kira Kalau Kita Tidak Bisa Memulai Sendiri Karena Memang Sudah Ada Sekitarnya Memang Masih Awal Barangkali Kita Belum Akan Dikenal Orang Barangkali Kita Bisa Bersinergi Dengan Apa Yang Sudah Ada Nah Kalau Dalam Contoh Saya Mungkin Memang Sederhana Jadi Kami Bersinergi Dengan Warung Yang Sudah Ada Jadi Pada Saat Pandemi Kebetulan Kan Warga Tidak Bisa Berlalu Lalang Dengan Bebas Tetapi Aturan Pemerintah Menyatakan Kalau Itu Ada Hubungannya Kami Mewakili Warga Untuk Berjalan Jalan Mengirimkan Logistik Dari Sisi Hukum Kami Tidak Melanggar Tapi Dari Sisi Yang Lain Kami Juga Bisa Membantu Setelah Itu Baru Kemudian Kami Akan Dikenal Oleh Customer Kami Oleh Pelanggan Kami Dan Dengan Kami Bisa Melanjutkan Ide Yang Sebelumnya Mungkin Tertunda Barangkali Begitu Jadi Ya Menurut Saya Intinya Adalah Kalau Memang Kita Tidak Bisa Menjadi Kuat Dalam Arti Yang Kita Punya Brand Yang Bisa Dikenal Kita Juga Tidak Punya Peluang Dalam Sisi SDA Sumber Daya Yang Finansial Terutama Maka Kita Bersinergi Mungkin Begitu Saya Kira Begitu Hanya Masalahnya Skala Sinerginya Seperti Apa Memang Bergantung Situasi Terima Kasih Siapakah Nambang Suaranya Ilang Bagus Baik Terima Kasih Kepada Bapak Hadi Pertanyaan Yang Barusan Itu Mohon Untuk Dijawab Kembali Oleh Saudari Is Siti Salam Silahkan Terima Kasih Jadi Tadi Yang Bertanya Lebih Kemeyakinkan Diri Kita Untuk Masuk Ke Dunia Wira Usaha Terutama Kaum Muda Milenial Katanya Soalnya Ada Keinginan Untuk Berwira Usaha Tapi Lihat Teman Online Shop Sudah Ada Nah Kalau Dari Saya Pribadi Begini Setiap Orang Memiliki Personal Branding Masing-masing Entah Itu Diciptakan Atau Terciptakan Nah Bagi saya Ketika Terciptakan oleh lingkungan Justru itu menjadi Apa ya Menjadi nilai plus bagi kita Misalnya gini Teh Kikin Tadi yang nanya Teh Kikin Hilang Wah Ini Bajunya Bagus Teh Kikin Ini bajunya Pinter Pinter Ngedesain Kok Teh Kikin Selalu matching Bajunya Nah Itu jadi Peluang bagi kita Untuk Oh Ternyata Branding saya Itu ada Di Fashion Misalnya Begitu Atau Wah Itu Lipsticknya Nomor berapa Justru Nah Jangan Berpikir Harus Seperti apa Wah Ini mah Sudah ada Ide-ide Justru ide-ide Sederhana Inilah yang Memang ada Dalam diri kita Memang ada Di personal branding kita Untuk Kita mulai Entah itu Harus Kenapa sih Harus Apakah harus Sesuai keinginan Atau yang sudah ada Tidak Sesempit itu Karena Banyak sekali Peluang usaha Apalagi Di Dunia digital Gitu Kalau berbicara Peluang usaha Tentang diri kita Ketika orang lain Secara tidak langsung Mempercayai Oh Kamu mah Kok pintaran Ngambil Warna lipstick Wah Itu bisa jadi Peluang usaha Misalnya kita Hubungi tuh Orang yang suka Membuat lipstick Atau Itunya Jualan Dengan merek kita Itu bisa menjadi Solusi Yang Dilahirkan Dari Ter-branding Bukan Di-branding Paling begitu Karena Kalau Menghilangkan Rasa pesimis Kunci utama Wira usaha Adalah Percaya diri Seberapa bagus produk kita Tergantung Kepercayaan diri kita Terhadap produk itu Kalau kita merasa Nih Misalnya saya punya produk Skincare organik nih Yang belum launching Tapi Saya mencoba tes pasar Teis kok bisa Mukanya misalnya Jerawatnya hilang Saya coba meracik Dengan ini Dengan ini Yakinkan Pede dulu aja Misalnya lihat Dari jurnal ilmiahnya Seperti apa Ternyata sudah Dites di muka saya Selama 6 bulan Oh ternyata Hasilnya bagus Jadi Memang Tidak mudah Menghilangkan rasa Pesimis itu Tapi Kita lihat Setiap orang Pasti punya kelebihan Dan kelebihan itu Bisa menjadi Peluang untuk Mem-branding diri Atau Ter-branding oleh Lingkungan Begitu Oke baik Terima kasih Sudari Siti Salamah Zahra Oke baik Selanjutnya Untuk mempersingkat waktu Saya akan Membacakan pertanyaan Berdasarkan Maksudnya yang menjawab Nanti orang yang ditujukannya Selanjutnya adalah Pertanyaan dari Endang Alia Rosma Bisa ditampilkan Oke Nama Endang Alia Rahma Kelas B3 Non-Regular 2018 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ditujukannya kepada Bapak Hadi Winarto Pertanyaannya adalah Bagaimana memulai bisnis Baik dari segi modal Dan cara mencari konsumen Bagaimana bisa produk Yang kita jual Bisa bertahan Sampai lama Terima kasih Pak Silakan Pak Hadi Untuk dijawab Terima kasih Jadi Mungkin saya Jawaban saya adalah Berasal dari Pengalaman pribadi saja ya Karena mungkin Teoritis Ada banyak yang lebih baik Mungkin jawabannya Tetapi Tapi begini Kalau kami kebetulan Warung Sadaya ini Dibagun dengan Cara seperti itu Jadi dengan modal Yang bisa dikatakan Terbatas Begitu kan Kemudian juga Konsumen juga belum jelas Waktu itu Jadi Kemudian kami berpikir Kalau di online itu Ada yang namanya Istilahnya itu Dropship Gitu ya Jadi dia gak modal Hanya mencari Menawarkan barang Lalu Kalau ada yang perlu Kami cari siapa sumbernya Kemana dikirimnya Begitu saja Jadi Dari sisi modal Seolah-olah itu nol Begitu Kemudian juga Dari sisi Konsumen Itu Kami tinggal nepeng aja Siapa sih yang biasanya Beli barang ini Dimana Kemana dia belinya Begitu kan Nah Di Orang Usadaya pun Juga kami menerapkan Cara seperti itu Ketika memulai Karena kebetulan Salah satu Dari pendiri kami Itu adalah Seperti yang saya bilang tadi Katakan Juragan dalam tanda kutip Gas Gas 3 kilo Dan telur Gitu ya Jadi Tahu betul Konsumennya Yang biasa ketemu Dengan Yang berhubungan Dengan bisnis Apa ya Kebutuhan gas Dan telur itu Siapa saja Begitu kan Kemudian juga Selain itu Juga dari Dari percakapan Sehari-hari Kami dengar Misalnya Konsumen dari warung ini Adalah Bapak ini Ibu ini Dan sebagainya Nah dari situlah Kemudian kami bisa mencatat Siapa konsumennya Kemudian ketika Kami bicara modal Memang Andai kata kami punya Modal besar pun Tanpa Apa ya Perhitungan yang baik Modal yang besar pun Mungkin menjadi Tidak berarti Sementara Kita juga akan dibatasi Dengan yang namanya modal Maka Tidak seperti itu Yang kami jalankan adalah Bagaimana kalau kita bersikap Seperti dropshipper saja Jadi kita Ngambil barang dari tempat lain Dikirim Ke konsumen Begitu kan Dari sisi modal Kita tidak perlu Ngambil terlalu banyak Menyediakan terlalu banyak Paling-paling Hanya untuk modal awal Di sisi tempat Kita tidak perlu Menyiapkan gere Tidak perlu Menyiapkan gudang Begitu kan Jadi kami Bekerjasama dengan Para mitra Nah itulah sebab Itu yang menjadi Basis usaha kami Saat ini Jadi kami Dari sisi modal Itu lebih kepada Bagaimana Sebetulnya modal itu Kami pakai Lebih kepada Biaya operasionalnya saja Bukan kepada Modal dalam artian Misalnya produk Yang akan kita jual Dan sebagainya Dengan demikian Dari sisi nilai Angkanya mungkin Tidak akan terlalu signifikan Sehingga bisa Di pick up Dengan kantong Kantong pribadi Barangkali begitu Jadi Menurut saya Seperti itu Dalam hal Pemodalan Dan konsumen Kemudian tentang Memelihara Memelihara Sustainability Begitu ya Itu Ya kami akan Selalu ketika Bertemu dengan Konsumen Itu biasanya Konsumen akan Bercerita Butuhnya yang Seperti apa Sekarang musim Apa Menjadi masukan Bagi kami Nah ketika Pada saat Berkumpul Kami akan Kumpulkan Segala informasi Seperti yang Tadi disampaikan oleh TEIS Itu Kami juga Apa ya Menghimpun Semacam Big data Pada akhirnya Walaupun Mungkin masih Secara manual Karena Seperti yang Kami bilang Tadi Kami belum Sampai kepada Sistem informasi Yang terkomputerasi Penuh Jadi masih Secara manual Kami siapkan Pelanggan ini Apa saja Keperluannya Begitu Kami punya Data itu Nah dari situlah Kami Andai kata Misalnya Ketika lebaran Itu banyak Kebutuhan-kebutuhan Yang biasanya Sedikit Tiba-tiba Naik Tapi setelah Lebaran Itu turun Begitu kan Nah Maka hal-hal Seperti itu Harus kami Sikapi Ketika setelah Lebaran Biasanya orang Apa sih yang Menjadi Trend Misalnya Dalam Sisi masakan Nah jadi Kami menggunakan Itu tadi Big data itu Semacam big data Untuk Mengambil Apa ya Kalau dalam Pelajaran sekolah itu Barangkali Kita cari Garisnya Bagaimana Trendnya seperti apa Sehingga nanti Kita bisa siapkan Seandainya Produk ini Mulai Jenuh Kita bisa Segera Memasukkan Produk baru Yang bisa Menyegarkan Kembali Pasar Saya kira Itu Walaupun mungkin Tidak sederhana Jawaban Tapi saya kira Itulah yang Kami lakukan Saat ini Terima kasih Oke baik Terima kasih Bapak Hadid Atas pencerahan Yang sangat-sangat Luar biasa Selanjutnya Pertanyaan Dari Ahmad Baik Pertanyaan Dari Ahmad Untuk Teh Teis Inovasi Dan kreatif Menjadi modal utama Bagi memulai Wira usaha Atau bisnis Di sisi lain Ada istilah Branding Dan marketing Bagi wira usahawan Apakah branding Termasuk Dalamnya Ada terdapat Marketing Atau branding Dan marketing Mempunyai perbedaan Masing-masing Silahkan Untuk Teis Dijawab Pertanyaannya Baik Terima kasih Atas pertanyaannya Jadi Yang Ditanyakan Mengenai Marketing Dan branding Nah Kalau branding Itu Berbicara Tentang Siapa kita Siapa saya Siapa produk itu Apa produk itu Nah tetapi Kalau marketing Bagaimana Cara Untuk Memperkenalkan Jalan Agar Orang lain Tahu Siapa kita Apa produk kita Seperti apa Nah Branding Dan Marketing Keduanya Merupakan seni Dan dua-duanya Bisa juga Dilakukan Ada Tentu ada Perbedaan Kalau branding Itu Terbentuk Dari Terbentuk Terbentuknya Bisa dari Lingkungan Atau dari Diri kita Pribadi Tidak Melulut Berbicara Tentang Personalnya Tapi branding Itu bisa Tentang produknya Atau jasanya Tetapi Kalau Marketingnya Lebih Berhubungan Bagaimana Cara Memperkenalkan Memperkenalkan Siapa Branding Apa gitu Dengan Keduanya Memiliki Cara Yang Berbeda Untuk Diperkenalkan Ketika Branding Kita Fokus 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 Di Dimana Saya Mau Branding Sebagai Apa Misalnya Pembicara Ilmuankah Atau Lain Sebagainya Kalau Produk Produk Kijab Produk Apa Produk Makanankah Atau Lain Sebagainya Misalnya Brandingnya Juga Misalnya Ada Branding Produk Makanan Kekinian Tradisional Atau Lain Sebagainya Jadi Harus Fokus Di Satu Branding Nah Kalau Marketing Ngasih Tahu Lagi-lagi Kembali Bagaimana Cara Pemasaran Agar Diketahui Bahwa Oh Ternyata Di Bandung Ada Yang Namanya Tudung Gelis Ya Oh Di Bandung Itu Produk Atau Karena Ini Berbasis Digital Oh Di Indonesia Ada Yang Namanya Tudung Gelis Misalnya Buatan Siapa Atau Misalnya Ada My Pengendaran Dan Lain Sebagainya Jadi Marketing Dan Itu Jelas Berbeda Perbedaannya Yaitu Kalau Branding Itu Siapa Kita Kalau Itu Cara Memperkenalkan Kita Kalau Marketing Cara Terima kasih Untuk Pertanyaan Selanjutnya Datangnya Dari Marlina Oke Marlina Marlina Amanda Marlina Amanda Itu Pertanyaannya Oke Marlina Amanda Dari B1 Non-Regular 2018 Kepada Bapak Dr. Insinyur Waius ID MSJ Pertanyaannya Apa Komitmen Yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Entrepreneur Dan Mindset Seperti Apa Yang Harus Dibangun Oleh Calon Entrepreneur Kepada Bapak Dipersilakan Untuk Menjawab Pertanyaan Ya Pertama-tama Ya Tekad dulu Kalau Ini Di pendidikan Sekarang Kan lagi Kuliah Sekarang Cita-citanya Apa Tetapkan Dalam Lima Tahun Kedepan Mau Jadi Apa Terus Puluh Tahun Mau Jadi Apa Kemudian Tekun Kesitu Kalau Mau Jadi Entrepreneur Yang Pertama-tama Mungkin Kalau Kultur Kita Adalah Lingkungan Bakal Menentang Ya Itu Mungkin Satu Mungkin Orang Tua Paman Yang Ikut Mengasuh Kita Kalau Kita Punya Kakak Ya Kakak Mulai Meyakinkan Mereka Bahwa Saya Memilih Jalur Wira Usaha Dulu Terus Terus Kedua Ini Masih Jelas Suara saya Jelas Setelah itu Karena Karena Ini Penanyanya Perempuan Ya Karena Ini Perempuan Sepakat Dengan Calon Kalau Sudah Punya Calon Tidak Sepakat Cari Kata Sepakat Kalau Belum Punya Calon Besok Cari Calon Yang Calon Suami Yang Mendukung Cita-cita Karena Tidak Punya Pilihan Kalau Calon Suami Menolak Harus Nurus Suami Kemudian Yang Ketiga Setelah Itu Selesai Lingkungan Boleh Diabaikan Karena Lingkungan Kemudian Ngomong Apa Aja Peduli Aman Yang Ketiga Yang Mulailah Mau Jadi Apa Kalau Mau Jadi Katakanlah Yang Sederhana Mau Jadi Yaitu Startup Membangun Platform Belajarlah Komputer Mau Membuka Kursus Bahasa Inggris Selain Kuliah Mungkin Perlu Belajar Tambahan Atau Sekali-sekali Keluar Negeri Untuk Training Singkat Di sana Kemudian Jadilah Ahli Dalam Beberapa Tahun Kuliah Sambil Menambah Ilmu Dan Bila Perlu Sambilan Di Tempat Yang Diinginkan Atau Mulai Kecil-kecilan Apa yang Mau Dicapai Rasanya Kalau Ditekunin Insyaallah Tercapailah Ingat Tetap Tiga Bulan Pertama Susah Banget Sampai Satu Tahun Kadang Susah Kadang Tenang Setelah Dua Tahun Insyaallah Sukses Untuk Katokannya Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Bapak Dokter Insya Yuskiri MSC Baik Bapak Dan Ibu Serta Para Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Pendidikan Bahasa Untuk Penanya Kita Sudah Sampai Disini Semoga Mudah-mudahan Jawaban Dari Bapak Dan Ibu Narasumber Atau Pemateri Kita Pada Hari Ini Sudah Bisa Menghibur Hati Kita Ataupun Bisa Membukakan Pintu Ide Ide Dan Kreativitas Kreativitas Kita Untuk Kedepannya Baik Selanjutnya Saya Ingin Mengumumkan Dulu Untuk Door Prize Tiga Orang Dulu Ini Dari Judulnya Penanya Tergigi Oke Penanya Tergigi Ini Tiga Orang Yang Pertama Adalah Ridwan Sopyan Dengan NIM 18 210156 Berasal Dari Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sasra Indonesia Ridwan Sopyan Berhak Untuk Mendapatkan Sebuah Buku Oke Selanjutnya Itu Dari Tri Jumiyati Itu Dari B4 2018 Pendidikan Bahasa Inggris Itu Berhak Untuk Mendapatkan KAUS Terima Kasih Sudah Menjadi Penanya Yang Gigi Selanjutnya Endang Aliyah Rahma Dari B3 2018 Bahasa Inggris Juga Mendapatkan Sebuah Buku Oke Baik Terima Kasih Untuk Ketiga Penanya Yang Dalam Hal Ini Oleh Host Dibilang Kategori Penanya Tergigih Gigi Sekali Mungkin Menanyanya Banyak Atau Tidak Tau Bagaimana Terima Kasih Atas Perhatian Selanjutnya Akan Akan Saya Serahkan Kepada Host Kita Host Webinar Kita Pada Hari Ini Yaitu Bapak Adi Jaman MPD Untuk Sedikit Memberikan Mentimeter Kepada Bapak Adi Dipersilahkan Oke Mohon Maaf Untuk Mentimeter Nanti Diakhir Untuk Sekarang Marilah Kita Tutup Kegiatan Webinar Kewirausahaan Untuk Fakultas Pendidikan Bahasa Ikip Siliwangi Tahun 2020 Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Juga Semoga Apa Yang Diberikan Oleh Para Narasumber Yang Sangat Sangat Luar Biasa Juga Bisa Memotivasi Kita Untuk Terus Berkarya Berkaryasi Dan Juga Selalu Untuk Mengambil Peluang Peluang Yang Memang Bisa Untuk Kita Jadikan Sebuah Peluang Usaha Baik Kepada Para Mahasiswa Mohon Untuk Jangan Di Dalam Sini Dan Untuk Para Moderator Kita Berikan Uplos Yang Sebesar Terima kasih Untuk Para Moderator Disilahkan Untuk Meninggalkan Webinar Ini Terima Kasih Bapak Dan Ibu Atas Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Terima kasih Para Pemateri Terima kasih Para Pemateri Baik Terima kasih Pak Hadi Terima kasih Mbak Iis Terima kasih Juga Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Kepada Para Narasumber Yang sudah Bersedia Adir Dan Gabung Dan sekarang Untuk Para Peserta Jangan dulu Bubar Karena ada Yang harus Diisi Yaitu Dua Dua hal Yang harus diisi Yang pertama Itu adalah Evaluasi Dulu Ya Evaluasi Tapi sebelum Evaluasi Ada hal yang Harus Diisi oleh Para peserta Para peserta Silahkan masuk Ke Mentimeter.com Ya Mentimeter.com Sebentar saya akan Share dulu Mentimeter-nya Ya Oke Nah ini Saya Sudah share Ya Silahkan Mentimeter.com Mentimeter.com Silahkan Masukkan Kodenya 592781 Nah Di situ Silahkan Para peserta Untuk Mengisi Dua hal Apa motivasi Anda Mengikuti Webinar Kewirausahaan Silahkan Sekali lagi Masukkan Kodenya 592781 Dipersilahkan Untuk Memasuki Mentimeter.com Pembicaranya Keren Oke Silahkan Baru Satu Orang Ada Ada lagi Baru Satu Orang Silahkan Diamantimeter.com Silahkan Diisi Dua Hal Keren Menginspirasi Ayo Ada Lagi Materinya Bermanfaat Oke Ayo Ada Lagi Silahkan Mendapat Pengetahuan Memotivasi Penuh Dengan Ilmu Keren Berwirausaha Terus Terus Hawasan Luas Oke Iya Wah Masih Terus Masih Berubah Terus Oke Iya Iya Masih Terus Silahkan Paling Banyak Ini Memotivasi Dapat Kepercayaan Tinggi Wah Keren Iya Terus Iya Iya Masih Terus Berubah Bagus Sekali Mudah-mudahan Di tahun Depan Kita Akan Mendatangkan Narasumber Yang Lebih Keren Lagi Lebih Meninspirasi Lagi Ini Gak tanggung-tanggung Nanti Kalibernya Gak Kaliber Nasional Lagi Tapi Sudah Internasional Kita Akan Mudah-mudahan Insyaallah Di tahun Depan Kita Akan Datangkan Oke Iya Oke Wih Oke Masih Terus Oke Masih Terus Ayo Masih Terus Oke 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 Mungkin Ini Ini baru Satu ya Nanti ada Satu lagi Ini Ada Satu lagi Untuk Pertanyaan Berikutnya Oke Ini masih Terus Oke Sebentar Ini Pertanyaan Yang Kedua Pertanyaan Yang Kedua Silahkan Di Itu lagi Kodenya Masih Sama Ya Kodenya Masih Sama 59 27 Sebentar Sebentar Saya Stop Dulu Sebentar 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 Saya Rubah Dulu Oke Sebentar Sebentar Saya Rubah Dulu Ini Oke Oke Sebentar Nah Ini Teman-teman Semuanya Sebentar Masih Apa Cita-cita Anda Setelah Lulus Dari Ikip Siliwangi Bukan Motive Ini Cita-cita Anda Cita-cita Anda Mau jadi guru Kah Mau jadi Wirausahawan Kah Atau Apa Silahkan Diisi Kodenya Masih Sama Manager Bisnis Pendidik Oke Silahkan Terkenal Jadi terkenal Ada nih Artis Wirausahawan Guru dan Wirausahawan Pengusaha Oke Silahkan Jadi pendidik Ini Ini Cita-cita ya Cita-cita Jadi dosen Wah banyak nih Jadi model Desain interior Wah banyak Sekali nih Ya Jadi guru Guru pengusaha Dan dosen Ya Oke Banyak ya Ini Ya Terus Terus Wah Oke Ya Ini Sudah banyak Sekali Yang masuk Nah Para peserta sekalian Nanti akan Ditampilkan Ada evaluasi Sedikit Silahkan Diisi Diisi itu Nanti Silahkan Pak Restu Untuk dibuka Di share screennya Ya Ini ya Silahkan Ini enggak Kurang kelihatan Pak Restu Sedikit Itu Bit.ly Bit.ly Ya Garis miring Apa itu Pak Restu Kurang kelihatan Oh di chat ada nih Di chat ada katanya ya Di chat ada Dilihat saja Bit.ly Evaluasi KWU Ikip Siliwangi 2020 Nah ini Harus diisi Oleh semuanya Sebagai daftar hadir Ya Sebagai daftar hadir Jadi Jangan Jangan sampai Tidak mengisi Nah untuk di Youtube juga Sama Untuk yang di Youtube Silahkan isi Ya Silahkan isi Evaluasinya Itu Sebagai Daftar hadir Juga Ya Silahkan Diisi Ya Silahkan diisi Kembali Kalau yang Tadi belum Belum bisa Masuk Nah sekarang Udah bisa Masuk Itu ya Ya Sekarang udah bisa Silahkan Udah dibuka Sudah dibuka Link KWU nya Silahkan diisi Sampai Benar-benar Terkirim Tersubmit Jangan sampai Belum beres Sudah dikirim Nanti gak Kerekam Dan dianggap Tidak hadir Nah Ini Kita Kalau Untuk Waktu Pengisian Evaluasi Ini Kita Diberi Waktu Sampai Pukul 16.00 Jadi Masih Ada Waktu Sekitar Empat Jam Lagi Jadi Semuanya Bisa Mengisi Itu ya Bisa Mengisi Lembar Evaluasinya Jadi Sampai Pukul 16.00 Jadi Teman-teman Yang kebetulan Belum Bisa Masuk Di Zoom nya Bisa Tolong Diinformasikan Yang Melihatnya Di Youtube Live streaming Youtube Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Di Tahun Depan Kita Bisa Bertemu Lagi Dengan Acara Kewirausan Yang Lebih Baik Lagi Lebih Keren Lagi Dan Mudah-mudahan Tahun Depan Kita Bisa Menantangkan Narasumber Narasumber Yang Inspiratif Yang Mau Motivasi Kita Semua Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Atas Segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hacut Nomor Dada Yana Dada Dada Terima kasih.